Spirit Vessel Season 52, Lukisan Sejarah Jing Yue adalah keturunan langsung dari Yin Go, anak ajaib dari cabang Master Clan. Hari ini adalah hari ulang tahunnya sehingga orang biasa tidak berani melihatnya. Namun, Ye Ye tidak bisa menolak Feng Fei Yun karena status istimewanya. Pada akhirnya, dia setuju untuk memberi tahu Feng Fei Yun. Jika Jing Yue setuju, maka dia akan membawa Feng Fei Yun menemuinya. Tempat ini sangat istimewa, telah melahirkan karakter-karakter hebat. Mata wanita jahat itu berkilat saat dia menatap awan di langit seolah dia bisa melihat semua kebohongan di dunia ini. Bahkan jika wanita jahat menyebut ini sebagai karakter yang hebat, maka orang ini tidak hanya menjadi makhluk yang tercerahkan. Feng Fei Yun menjadi lebih berhati-hati. Klan kuno seperti empat klan besar pasti melahirkan karakter hebat. Kekuatan mereka tidak bisa diukur dari permukaan. Setelah beberapa saat, Ye Ye keluar dari pavilion Yin Go dan tersenyum pada Feng Fei Yun. Nona muda keempat mengundang Yang Mulia ke olah permata berkilauan. Terima kasih, manajer Dongfang, jawab Feng Fei Yun. Tidak perlu berterima kasih kepada saya, Yang Mulia. Nona muda keempat memiliki temperamen yang buruk, tidak mudah untuk melihatnya. Ling Dong Lai dan Li Xiaonan datang lebih awal tetapi ditolak di luar pintu. Dia hanya ingin melihat Anda, Yang Mulia Yang Mulia. Dari sini, orang dapat melihat bahwa kalian berdua adalah teman baik. Feng Fei Yun ingin pergi bersama Ye Ye ke Glittering Jewel Hall, tetapi wanita jahat itu masih berada tepat di belakang Feng Fei Yun seperti belatung. Orang lain mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi Jing Yue pernah melihatnya di prefektur Grand Southeran. Akan merepotkan jika wanita terkutuk ini mengenalinya. Feng Fei Yun tidak ingin melihat Jing Yue bersama wanita jahat. Feng Fei Yun berhenti dan merenung sebentar sebelum berbicara, Nona Xiao, saya tidak bisa lari sehingga Anda tidak perlu mengikuti saya. Mengapa Anda tidak menunggu saya di Taman Osmantus? Wanita jahat dengan dingin memelototi Feng Fei Yun dengan tatapan membunuh. Setelah beberapa saat, dia berkata, Aku akan menunggumu di sini. Jika kamu tidak keluar dalam dua jam, aku akan masuk dan menangkapmu. Wanita jahat itu berdiri di dasar tangga. Suaranya dingin ke tulang. Telinga Dong Fang Yiye dipenuhi es dan jiwanya tampak membeku. Dia menjadi semakin kagum dengan wanita di hadapannya ini saat sedikit rasa takut muncul di hatinya. Aneh. Aku tidak akan merasa takut sedikitpun bahkan jika aku melihat seseorang dari jalan jahat. Mengapa satu kalimat darinya membuat hatiku bergetar? Dong Fang Yiye merasa seperti kesulitan bernapas. Feng Fei Yun mengedarkan kispiritualnya dan menghancurkan pecahan es di tubuhnya, mengubahnya menjadi asap dingin. Dia tersenyum kaku dan berkata, Sepupuku selalu seperti ini. Sejak muda, dia suka mengendalikanku. Kepribadiannya sombong, kepribadiannya sombong. Dengan penglihatan Dong Fang Yiye, akan aneh jika wanita ini adalah sepupunya. Secara alami, dia tidak mempercayai omong kosong Feng Fei Yun. Dia berkata, Anginnya kencang di sini. Nona Xiao, kenapa kita tidak pergi ke ruang resepsi dulu? Tidak perlu, Aku akan menunggu di sini. Wanita jahat memelototi Fei Yun dengan niat membunuh. Dia berdiri di depan gerbang agung Yin Goh seperti tiang dan menutup matanya untuk berkultivasi. Jangan khawatir tentang dia, ayo pergi. Dong Fang Jingye adalah bintang pertunjukan malam ini, jadi dia tentu saja harus keluar untuk menerima tamu. Tapi saat ini, dia masih duduk di aula giyok berkilauan, sendirian, dengan ekspresi acuh tak acuh. Memegang pipa di tangannya, dia memainkan melodi alam yang mengharukan. Seekor burung putih tertarik dengan musik dan mendarat di bahunya. Itu berkicau dengan gembira dan terjalin dengan musik, menambah keaktifan suasana. Saat Feng Fei Yun dan Dong Fang Yiye memasuki aula, jari-jari Jingye berhenti memainkan musik. Burung putih di bahunya terganggu oleh langkah kaki. Itu mengepakkan sayapnya dan mengitari aula dua kali sebelum terbang keluar melalui jendela. Lagu pipa yang bagus untuk bisa menarik burung. Keterampilan musik nona keempat telah meningkat. Feng Fei Yun bertepuk tangan. Yiye telah pergi, hanya menyisakan Feng Fei Yun dan Jingye di aula. Wajah Jingye ditutupi oleh cadar putih, hanya memperlihatkan sepasang mata berbinar yang penuh dengan spiritualitas. Dia berkata, Sayangnya, keterampilan musik saya masih belum sebaik maestro Ye. Lagu pipa saya hanya bisa menarik satu burung. Tapi lagu Xiao Xiang bisa menarik jutaan tentara. Jingye secara alami mengacu pada serangan Feng Fei Yun pada Beauty Smile dengan tentara. Dia merasa Feng Fei Yun melakukannya untuk menyelamatkan Xiao Xiang. Sayangnya, lagu Tianyin telah menjadi mahakarya. Feng Fei Yun memikirkan kepergian Xiao Xiang dan merasa sedikit sedih, jadi dia berkata, Jangan bicarakan ini. Aku datang untuk menemuimu kali ini karena ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Cincin roh tak terbatas di jari Feng Fei Yun mulai berputar perlahan lagi. Sejak Jingye mendapatkan kapal Giyok Putih, cincin itu akan bereaksi setiap kali dia melihatnya. Kali ini bahkan lebih intens. Diagram di atas ring akan segera keluar. Dia dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk menekan kekuatan cincin itu untuk mengendalikannya. Ada tujuh rune kuno di cincin roh tak terbatas yang berhubungan dengan tujuh diagram kuno. Salah satu dari tujuh, diagram sungai Nagakuda, jatuh dari cincin roh tak terbatas dan menyatu dengan kapal. Itu menjadi diagram pelindung yang melayang di atas kapal. Baik kapal perunggu kuno maupun kapal batu Giyok Putih kuno memiliki asal-usul yang misterius, dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Apakah ada hubungan antara mereka berdua? Mungkinkah salah satu dari enam diagram juga berhubungan dengan kapal batu Giyok Putih di tangan Jingye? Jingye bertanya, Ada apa? Aku ingin pergi ke rumah leluhur klan Yin Go, kata Feng Fei Yun. Tidak mungkin, hanya keturunan langsung dari klan Yin Go yang bisa pergi ke sana. Jingye dengan tegas menolak permintaan Feng Fei Yun. Feng Fei Yun melanjutkan, Saya ingin melihat lukisan yang tergantung di dinding dengan mata kepala sendiri. Desa Duo, ekspresi Jingye berubah. Ya, kata Feng Fei Yun. Dongfang Jingye berpikir sejenak, lalu berkata, Aku tidak bisa membuat keputusan tentang ini. Aku hanya pergi ke rumah leluhur satu kali ketika aku masih muda, dan aku memiliki kesan yang samar di benakku. Aku tidak bisa pastikan lukisan kuno di rumah leluhur itu benar-benar desa Duo. Feng Fei Yun mengerutkan kening. Ledakan. Suara keras datang dari luar, dan lebih dari seratus sinar melesat ke langit, menghancurkan lebih dari 20 formasi di White Jade Island. Kekuatan itu sangat menakutkan. Ledakan ini datang dari Taman Osmantus, disertai dengan tawa gila, haha. Jenius sejarah apa, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan. Apakah ini kekuatan dinasti Jin? Suara itu bepergian jauh. Meskipun Feng Fei Yun dan Jing Yue berada jauh di dalam klan Yin Go, mereka masih mendengarnya. Ini jelas merupakan karya seorang ahli top. Hari ini adalah hari ulang tahun putri keempat. Banyak pahlawan dan senior dari dunia kultivasi hadir untuk memberi selamat padanya. Siapa yang berani menimbulkan masalah? Apa yang terjadi di luar? Suara Jing Yue berasal dari Glittering Jade Hall. Seorang pelayan berusia 16 atau 17 tahun dengan cemas masuk dan melaporkan, di luar ada seorang barbar, mengklaim bahwa dia ingin mengalahkan semua keajaiban dinasti Jin. Feng Fei Yun duduk di samping dan melepaskan niat sucinya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, niat kuatnya hanya berhasil keluar dari Allah sebelum dihentikan oleh formasi tak terlihat. Ada formasi yang tak terhitung jumlahnya di klan Yin Go. Bahkan niat ilahi dari makhluk yang tercerahkan tidak dapat menembusnya. Ini adalah kekuatan klan kuno. Klan lain tidak bisa dibandingkan. Jing Yue berkata, Bicaralah perlahan, jelaskan. Orang barbar apa? Dari mana orang barbar ini berasal? Pelayan itu menjadi tenang dan berkata, tingginya 3 meter dengan tangan setebal ember dan pinggang selebar tembok kota. Kulitnya hitam seperti dasar wajan dan dia memiliki batang besi setebal mangkuk. Dia mengaku sebagai pangeran kian dan ingin menantang semua keajaiban Jin. Empat raja muda telah kalah darinya, masing-masing dalam satu gerakan. Feng Feiyun berkata, Ada banyak jenius sejarah di sini hari ini. Saya khawatir yang disebut pangeran ini akan segera kalah. Seorang jenius sejarah juga telah mengambil tindakan tetapi dikalahkan dalam satu gerakan dan pingsan di tanah. Pembantu itu ketakutan, karena belum pernah melihat karakter yang begitu ganas sebelumnya. Jenius sejarah yang mana? Feng Feiyun bertanya dengan cemberut. Si Yue Lanshan, peringkat ke-9 di daftar bawah. Pembantu itu menjawab, Feng Feiyun pernah bertarung melawannya sebelumnya, jadi dia tahu kultifasi orang ini. Bahkan Feng Feiyun tidak percaya diri mengalahkannya dalam satu gerakan, apalagi menjatuhkannya ke tanah. Apakah pangeran ini benar-benar kuat? Pangeran kian ini tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan bangsawan muda Li Xiaonan. Dia juga seorang murid roh suci. Pelayan itu melanjutkan, Apakah dia di ibu kota peri? Dongfang Jingyue mengangkat alisnya. Kau tahu siapa dia? Feng Feiyun bertanya. Jingyue mengangguk, untuk dapat mengalahkan seseorang dengan level Si Yue Lanshan dalam satu gerakan, hanya ahli muda kian nomor satu, pangeran Hongye. Iya, benar, orang barbar itu menyebut dirinya pangeran Hongye. Pelayan itu mengangguk seperti ayam mematuk biji-bijian. Kian dan Jin adalah tetangga, sama besar satu sama lain. Karena itu, orang-orang kian mirip dengan orang barbar jiang kuno. Begitu mereka mencapai usia dewasa, tingginya akan lebih dari 3 meter. Beberapa bahkan bisa mencapai 4 meter. Fakta bahwa pangeran Hongye mampu menjadi ahli nomor satu dari generasi muda dinasti Yu Kian berarti bahwa dia bukanlah manusia biasa. Feng Feiyun bertanya, pangeran Hongye ini juga murid roh suci. Siapa yang lebih kuat, dia atau Li Xiaonan? Jingyue berkata, pangeran Hongye dan Li Xiaonan adalah dua dari lima murid dewa dari roh suci. Tuan pangeran Hongye adalah seorang penguasa istana dan memiliki harta roh peringkat ketiga teratas. Kekuatan pertempurannya sedikit di atas Xiaonan. Namun, Xiaonan cukup pandai bersembunyi dan memiliki hubungan yang baik dengan pangeran Hongye. Keduanya belum pernah bertarung sebelumnya jadi aku tidak tahu siapa yang lebih kuat. Bab 512 Aku disini untuk mengalahkan kejeniusan sejarahmu dan menikahi putri tercantuk dari dinastimu, putri Luofu, kembali ke Kian sebagai selirku. Tawa keras dan kasar datang dari luar. Itu jelas suara pangeran Hongye. Orang lain pergi untuk menantang pangeran Hongye, disertai dengan kutukan yang marah. Feng Feiyun dan Jingyue duduk di aula tanpa bergerak. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan masuk dengan ekspresi panik, Raja Muda kelima adalah Nifenghan dari Istana Naga Sungai Jin. Istana Naga Sungai Jin menduduki peringkat ke-30 pada peringkat kekuatan besar dinasti Jin. Itu juga sekte kultivasi yang hebat, jadi seorang Raja Muda dari tempat ini tidak akan lemah. Jingyue berkata, kehebatan pertempuran pangeran Hongye cukup mengesankan. Rumor mengatakan bahwa dia dilahirkan dengan kekuatan ilahi sehingga tulangnya jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Orang ini memiliki kepribadian yang mendominasi dan memupuk jalan suci emas. Dia membuktikan daunnya dengan kekuatan dan seperti binatang buas. Sepuluh tahun yang lalu, dia secara pribadi mencabik-cabik seorang Raja dari generasi muda. Sekarang sepuluh tahun telah berlalu, tidak ada yang tahu seberapa kuat kultivasinya. Jadi dia bisa menguasai suatu area di Sacred Spirit? Feng Feiyun bertanya. Sacred Spirit memiliki banyak orang jenius dari lima dinasti. Li Xiaonan dan Heavenly Saber Gu Chuo dari daftar jenius sejarah atas keduanya ada di sini. Pangeran Hongye adalah pemimpin generasi muda di Kian dan mendirikan Grand Kian Alliance. Itu salah satu kelompok terkuat di Sacred Spirit. Sekte besar biasanya memiliki lebih dari 100 ribu murid atau bahkan 1 juta. Mereka akan membentuk kelompok atau aliansi untuk bertahan hidup dan berkultivasi. Roh Suci juga sama. Pangeran Hongye adalah pemimpin dari Grand Kian Alliance. Banyak gadis dari Roh Suci akan mengambil inisiatif untuk melemparkan diri ke arahnya. Lima utusan dewa adalah lima keajaiban muda dari istana Roh Suci. Ledakan. Ledakan keras datang dari luar. Ni Fenghan dikalahkan oleh Pangeran Hongye. Dia jatuh ke tanah dalam satu gerakan dan tidak bisa bangun lagi. Seorang pelayan datang untuk melapor. Jenius dari dinasti Jin sangat lemah dan sakit-sakitan. Tak satu pun dari kalian yang bisa menghentikan satu gerakan pun dariku. Bagaimana fisikmu bisa memuaskan keindahan dinasti Jin? Haha, benarkah tidak ada orang yang bisa melawannya? Suara Pangeran Hongye seperti guntur. Itu berasal dari Taman Osmantus dan mampu menembus lapisan formasi dan mencapai istana Giyok berkilauan. Aku akan melawanmu. Suara yang dalam dan bergema terdengar. Sepuluh ribu garis cahaya warna-warni putih mengalir ke langit, terhubung dengan awan warna-warni. Akhirnya, seorang ahli sejati memutuskan untuk bergerak melawan Pangeran Hongye. Siapa yang melakukannya? Dongfang Jingyue bertanya. Pelayan ketiga masuk dan berkata, Ini Yan Ziyu, peringkat ke-8 dalam daftar jenius sejarah atas. Yan Ziyu adalah ahli pagoda nomor 1, jadi dia secara alami membenci kejahatan. Tindakannya sesuai dengan harapan Feng Fei Yun. Meskipun Yan Ziyu berada di peringkat ke-8 dalam daftar jenius sejarah atas, kecakapan pertempurannya yang sebenarnya tidak jauh lebih lemah dari Su Yun dan Dongfang Jing Sui. Yan Ziyu bisa bertarung melawan Bei Ming Po Tian selama 3 hari 2 malam tanpa pemenang yang jelas. Orang bisa melihat bahwa kekuatan pertempuran mereka tidak jauh berbeda. Pertempuran ini menyangkut kehormatan jin. Bahkan para pembudidaya yang lebih tua di klan Yin Go diam-diam menonton. Gemuruh, suara pertempuran bergema. Melihat keluar dari aula utama, orang bisa melihat arah Taman Kasia. Guntur dan kilat menyerbu ke langit, pancaran ilahi terjalin. Lapisan awan gelap menyapu langit, bahkan bulan yang cerah terhalang. Sepertinya Yan Ziyu akan habis-habisan. Seorang ahli top dari Yin Go mengaktifkan formasi penyegelan dunia untuk menutupi area ini, takut pulau itu akan dihancurkan oleh pertempuran. Satu gerakan. Dua gerakan. Tiga gerakan. Feng Feiyun menghitung dalam pikirannya. Setelah lima langkah, dia akhirnya menghela nafas lega. Jika Yan Ziyu tidak dapat mengambil lima jurus dari pangeran Hongye, maka tidak ada anak ajaib di Jin yang dapat mengambil sepuluh jurus dari sang pangeran. Ini terlalu menakutkan. Jing Yue masih duduk di aula dengan ekspresi acu-ta'acu, Feng Feiyun, pernahkah kamu berpikir untuk pergi ke Istana Roh Suci untuk berkultivasi? Dengan bakatmu, aku yakin kamu akan bisa bersinar terang di sana. Feng Feiyun terkejut sesaat sebelum tersenyum, mengapa kamu tiba-tiba mengungkit ini? Jing Yue sedikit mengangkat kepalanya dan berkata, Istana Roh Suci dan dinasti Jin hanyalah kekuatan kultivasi. Namun, Istana Roh Suci jauh lebih kuat dari yang dapat Anda bayangkan, melampaui lima dinasti. Di depan sekte abadi seperti Roh Suci, dinasti Jin hanyalah negara fana. Jika Roh Suci ingin mengganggu dinasti, maka mereka dapat dengan mudah memutuskan siapa yang akan menjadi penguasa dinasti. Namun, para penguasa istana berpikir bahwa mereka di atas manusia sehingga mereka tidak ingin peduli dengan lima dinasti. Itulah mengapa mereka hanya mengirim murid mereka ke sini. Di sisi lain, sekte besar di dinasti Jin adalah eksistensi kelas 3 sebelum Istana Roh Suci. Mereka bahkan tidak bisa diganggu dengan mereka. Kamu seharusnya tahu tentang persaingan tuan dari lima dinasti, kan? Fei Yun mengangguk sebagai jawaban, saya punya. Setiap 500 tahun, kaisar dari lima dinasti akan mengadakan pertempuran hebat. Peringkat kaisar akan digunakan untuk menentukan lima dinasti. Itu benar. Jing Yue melanjutkan, Apakah kamu tahu di mana kompetisi tuan besar? Aku tidak yakin. Feng Fei Yun mengerutkan kening, Istana Roh Suci. Jing Yue mengangguk, Itu benar. Yang benar adalah Istana Roh Suci bertanggung jawab atas kompetisi tuan. Dengan kata lain, peringkat lima dinasti dikendalikan oleh Istana Roh Suci. Semua kaisar dari lima dinasti, termasuk kaisar Jin, diam-diam dikendalikan oleh Istana Roh Suci. Kaisar Jin adalah yang pertama dari dinasti Jin, karakter mitos. Namun, dia harus mendengarkan Istana Roh Suci sampai batas tertentu. Dari sini, orang bisa melihat status tertinggi Istana Roh Suci. Saya mengerti sekarang. Meskipun kelima dinasti itu independen dan memiliki posisi hegemoniknya sendiri, mereka masih berada di bawah kendali Istana Roh Suci. Ini seperti lima jari di telapak tangan. Lima dinasti adalah jari sedangkan Secret Spirit Palace adalah telapak tangan. Lima jari tidak bergantung pada telapak tangan dan dapat melakukan apa yang ingin mereka lakukan dan memelihara kekuatan mereka sendiri, tetapi tidak dapat meninggalkan telapak tangan. Meski telapak tangan sangat kuat, ia perlu meminjam kekuatan lima jari untuk melakukan lebih banyak hal. Tidak ada yang bisa meninggalkan yang lain. Feng Feiyun menjelaskan. Jing Yue berkata, itu benar. Dinasti Jin secara alami kuat, tapi jauh lebih lemah dibandingkan dengan Istana Roh Suci. Jika Anda bisa menjadi murid dewa di sana, Anda akan memiliki lebih banyak sumber daya kultifasi daripada sekarang. Jika Anda dapat melampaui murid dewa dan mencapai tingkat murid surga, Anda akan dapat bergabung dengan kekuatan yang bahkan lebih tinggi dari Istana Roh Suci. Dinasti Jin telah menghasilkan banyak karakter cemerlang sejak zaman kuno. Setelah mencapai tingkat kultifasi tertentu, mereka akan meninggalkan dinasti dan memasuki Istana Roh Suci untuk mencari jalur kultifasi yang lebih luas. Orang bisa mengatakan bahwa Istana Roh Suci adalah tempat yang harus dikunjungi bagi para kultifator teratas dari lima dinasti. Seseorang tidak akan tahu seberapa besar dunia kultifasi ini tanpa memasukinya. Feng Feiyun terkekeh, tentu saja aku akan pergi ke sana, tapi tidak sekarang. Ledakan, pertempuran di luar berakhir. Tawa sombong pangeran Hongye bergema di seluruh area. Haha, Anda dapat mengambil 32 langkah dari saya, tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Anda berada di puncak dinasti Jin, kan? Anda sudah memenuhi syarat bagi saya untuk mengingat nama Anda. Beritahu saya nama Anda. Yan Ziyu sebenarnya telah kalah. Dia hanya menerima 32 gerakan dari lawannya. Ini, bahkan Feiyun pun terkejut. Kekuatan Yan Ziyu tidak diragukan lagi, pasti salah satu jenius muda terbaik dari dinasti Jin. Apakah pangeran Hongye benar-benar sekuat itu? Huff, jika White Swallow Spear saya tidak dicuri, saya tidak akan kehilangan Anda dengan mudah. Suara Ziyu terdengar lemah karena lukanya. Pangeran Hongye juga mencibir, saya melihat bahwa Anda tidak menggunakan senjata spiritual, jadi saya hanya menggunakan 70% dari kekuatan saya. Jika saya menggunakan 10% dari kekuatan saya, Anda mungkin tidak dapat mengambil 10 gerakan dari saya. Ziyu tidak pernah merasakan kekalahan dalam hidupnya, tetapi hari ini, darahnya mengalir deras ke jantungnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Keajaiban dinasti Jin merasakan hati mereka berdarah setelah melihat seorang pahlawan sejarah jatuh. Mereka merasa harga diri mereka diinjak-injak. Tiga raja muda menyerang pada saat yang sama, tetapi mereka semua dikirim terbang dengan satu pukulan dari Pangeran Hongye. Mereka memuntahkan seteguk darah dan berguling-guling di tanah seperti labu. Huff, hari ini adalah hari ulang tahun kekasih kakak Li, jadi saya tidak ingin membunuh. Kalau tidak, aku bisa membunuh salah satu dari kalian hanya dengan satu pukulan. Kata Li Kiyye, aura Pangeran Hongye tidak lemah meski bertarung beberapa kali berturut-turut. Energi darahnya setebal naga purba. Menyebut semua keajaiban dinasti Jin sebagai sekelompok pengecut sudah cukup untuk menghina mereka. Lebih dari setengahnya dikumpulkan di White Jade Island. Mereka semua adalah orang-orang yang sombong tetapi mereka tidak bisa menjaga ketenangan mereka saat ini. Ekspresi Longse-nya dan Bei Ming Potian menjadi gelap karena kebencian. Pangeran Hongye tidak takut sama sekali dan menyatakan, kakak Li dan aku adalah teman baik. Kakak Li ingin menikahi putri keempat dari Yin Gou sementara aku ingin menikahi putri Luofu. Datang dan lawan aku jika kamu tidak suka dia. Bab 513 Li Xiaonan tersenyum, saudara Hongye selalu berterus terang, jangan marah, semuanya. Kata-kata Li Xiaonan terdengar seperti sedang membantu Pangeran Hongye tetapi dia sebenarnya setuju dengan Sang Pangeran. Siapapun yang memiliki otak dapat mendengar kekesalan dalam kata-katanya. Pangeran Hongye dengan dingin berkata, di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Saya mendengar bahwa dinasti Jin merekrut orang-orang ajaib untuk memilih pengantin pria untuk Putri Luofu, jadi saya datang ke sini untuk melihat seberapa kuat mereka dan betapa cantiknya Sang Putri. Sekarang aku melihatmu, aku sangat kecewa. Pangeran Hongye mungkin arogan tapi kecakapan bertarungnya tidak buruk. Bahkan Yan Ziyu hanya bisa bertukar 32 jurus dengannya. Ini cukup untuk menaklukkan keajaiban Jin. Tawa sedih terdengar, hei, pria besar, dengan fisikmu, jika kamu benar-benar menikahi Putri Luofu, maka dia harus menderita. Pangeran Hongye tingginya lebih dari 3 meter dengan perawakan besar. Lengannya setebal ember sedangkan pahannya setebal pilar. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut. Putri Luofu terlalu kecil dibandingkan dengan dia. Itu seperti membandingkan kecantikan dengan binatang buas. Ekspresi Putri Luofu tenggelam setelah mendengar ini. Matanya menjadi dingin dengan niat membunuh yang mengancam. Pangeran Hongye tersenyum, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya mengolah dao suci emas sehingga saya dapat mengontrol panjang dan pemendekan tubuh saya. Saya tidak akan terlalu kasar kepada Anda. Ledakan. Niat membunuh Putri Luofu meletus. Dia mengangkat telapak tangannya dan memadatkan teknik suci dari klan kerajaannya, Grand Void Cell. Ribuan sinar terjalin di telapak tangannya dan diringkas menjadi Grand Dao Spasial. Dia kemudian membantingnya ke arah Pangeran Hongye. Mata Pangeran Hongye menyipit. Dia mengangkat batang besi tebal dan menghancurkannya ke langit, menghancurkan segel Void besar. Dampak dari Grid Void Cell membuatnya menyesali keputusannya. Putri Luofu menduduki peringkat pertama di daftar bawah. Kehebatan pertempurannya sedikit di atas Yan Ziyu. Pangeran Hongye memuji, Putri, kultifasimu bagus, jauh lebih baik daripada para bajingan itu. Aku tidak akan menikahi orang lain selain kamu. Haha. Kamu pengadilan kematian. Putri Luofu mengaktifkan perintah ratu dan menyalurkan kekuatannya kepada Pangeran Hongye. Gelombang awan hitam turun, menyebabkan kehampaan bergetar. Banyak orang jenius dari generasi muda didorong mundur oleh kekuatan ini dan terpaksa mundur berulang kali. Pangeran Hongye sama sekali tidak takut dan malah tertawa. Dia mengambil harta roh peringkat ketiga teratas untuk menghentikan perintah ratu. Penggarap yang lebih tua berkumpul di kedalaman klan Yin Goh, memperhatikan pertempuran di Taman Osmantus. Seorang murid dewa dari roh suci memang tidak bisa diremehkan. Kekuatan pertempurannya terlalu menakutkan. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi seorang kaisar. Pangeran Hongye ini terlalu sombong, dia tidak peduli dengan kultifator jin kita. Aku benar-benar ingin memberinya pelajaran. Seorang pria parubaya dengan jubah ungu berkata, kakak Lansi, generasi yang lebih muda harus menjadi orang yang menyelesaikan konflik. Keempat lelaki tua yang datang bersama Pangeran Hongye semuanya adalah tokoh terkenal dari dinasti Qian. Mereka jelas ada di sini untuk melindungi sang pangeran. Lima dinasti selalu berselisih satu sama lain. Kaisar Agung Qian dengan sengaja mengirim empat raja dan Pangeran Hongye ke ibu kota, ingin menikahi putri kesayangan Kaisar Jin. Dia ingin meredam moral Kaisar Jin dan bersiap untuk yang akan datang perang para autark. Bukan itu saja, dia ingin kita kehilangan muka untuk membangun prestis sekian. Han Lin adalah master klan Dongfang dan grand tutor saat ini. Dia memerintahkan, Jing Sui, pergilah melawan Pangeran Hongye itu dan ambil tempat putri Luofu. Jika sesuatu terjadi pada sang putri di sini, akan sulit untuk menjelaskannya kepada Kaisar Jin. Ya, kakek, Jing Sui mengenakan baju besi kulit badak putih dengan jubah merah tua. Untean energi jahat terpancar dari tubuhnya, membuatnya terlihat sangat heroik. Jing Sui adalah seorang kultifator ganda, peringkat ketiga di daftar teratas, tepat di bawah Li Xiaonan. Dia tidak pernah kalah dalam pertempuran sejak dia masih muda. Sementara itu, Feng Feiyun dan Jing Yue masih duduk di Aula Giyok Berkilauan, mendengarkan laporan dari para pelayan. Putri Luofu sombong dan ambisius, mendambakan posisi putra mahkota. Bagaimana dia bisa bersedia menikah dengan tempat barbar seperti kian, apalagi barbar seperti pangeran Hongye, kata Feng Feiyun. Bukankah Kaisar memberimu tugas untuk menemukan pengantin pria untuk putri Luofu? Jing Yue bertanya. Tapi aku menyerahkan masalah ini pada Long Chang Yue. Mengingat kepribadiannya, Feiyun berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika kita bisa menikahkan putri Luofu dengan kian, itu akan sempurna untuknya. Pertarungan lain untuk putra mahkota. Keajaiban Jin secara alami tidak ingin melihat putri Luofu menikah dengan pria dari dinasti lain. Setiap orang akan merasa tidak puas dan terhina. Feiyun tidak memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap dinasti tetapi dia masih menjadi anggota klan kerajaan. Terutama setelah kultivasi kaisar yang terisolasi, dia memiliki status tertinggi di klan. Tidak benar jika dia tidak peduli tentang ini. Aku akan pergi melihat Taman Osmantus. Feng Feiyun berdiri dan meninggalkan Aula Giok berkilauan. Yang Mulia, Anda masih terlalu muda. Jika Anda berkultivasi selama 20 tahun lagi, saya tidak akan menjadi tandingan Anda. Kekuatan pertempuran Pangeran Hongye tidak bisa diremehkan. Dia mengeluarkan harta roh peringkat ketiga teratas untuk menghentikan serangan Hou Ling. Suara mendesing. Meskipun tubuhnya besar, kecepatannya sangat cepat. Dia terbang melewati sang putri seperti sambaran petir dan melepas kerudung emasnya, memperlihatkan wajah yang akan membuat hati siapapun bergetar. Kulitnya sehalus batu giok, matanya seterang bintang. Alisnya setipis daun willow sementara bibirnya semerah permata. Aura Mulianya menindas, sombong, dan dingin. Sangat sedikit orang yang pernah melihat penampilan aslinya sebelumnya. Sekarang setelah sang pangeran melepas cadarnya, para keajaiban terkejut seolah-olah dia adalah seorang dewi yang turun ke dunia ini. Pangeran Hongye juga terpana dengan kecantikannya. Dia telah melihat banyak keindahan tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya, bahkan tidak satu jari pun. Putri Luofu, aku menikahimu. Pangeran tertawa. Putri Luofu sangat marah. Tidak ada yang pernah berani untuk tidak menghormatinya seperti ini, melepas cadarnya. Kamu pengadilan kematian. Sang putri memanggil kereta kekaisarannya dan berdiri di atasnya. Dia memanggil delapan jiwa naga dan langsung bergegas menuju pangeran Hongye, ingin menghancurkannya sampai mati. Kereta naga delapan langkah sangat cepat, tetapi pangeran Hongye sangat kuat. Dia bahkan tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, dia mengangkat kereta itu ke udara, memutarnya sembilan kali di udara, dan membantingnya ke tanah. Ekspresi sang putri sedikit berubah. Dia ingin mengambil perintah Hou Ling lagi, tapi tiba-tiba dia merasa lehernya dicengkram oleh seseorang. Kecepatan pangeran Hongye terlalu cepat. Dia benar-benar berputar di belakangnya dan meraih lehernya. Lengannya seperti batang besi saat dia memegang lehernya yang ramping dan hendak menariknya kepelukannya. Beraninya kamu tidak menghormati sang putri. Barbar, putri Luofu bukanlah seseorang yang bisa kamu hujat. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutnya, para ahli dari klan kerajaan tidak akan membiarkanmu hidup. Keajaiban berdiri dan mengutuk setelah melihat putri Luofu ditangkap oleh sang pangeran. Namun, tidak ada yang berani bergerak. Lagi pula, sang pangeran terlalu kuat. Keempat lelaki tua di belakangnya mencibir. Salah satu dari mereka berkata, yang mulia, tidak perlu khawatir tentang para ahli dari klan kerajaan. Jika mereka berani melakukan apa saja padamu, kami akan menghajar mereka sampai menjadi bubur. Keempat raja dari kian yakin bahwa selama kaisar tidak mengambil tindakan, mereka akan dapat menyapu semua ahli dari klan kerajaan. Pangeran Hongyei tertawa dan berbisik kepada sang putri, yang mulia, kultivasi saya tidak buruk, bukan? Sang putri menggertakkan giginya, matanya sedingin bintang. Jika kemarahan bisa membakar seseorang sampai mati, sang pangeran akan mati lebih dari seratus kali lipat. Yang mulia, Anda adalah pewaris klan kerajaan, apakah Anda hanya akan menonton sebagai orang barbar yang mempermalukan saudara perempuan Anda? Seorang anak ajaib menatap Senya. Senya dan putri Luofu adalah musuh bebuyutan dan tidak sabar menunggu dia menikah dengan dinasti kian. Apalagi pangeran Hongyei terlalu kuat. Bahkan Ziyu kalah darinya. Senya dan Ziyu berada di level yang sama, jadi dia cukup waspada terhadap sang pangeran. Saya putra mahkota saat ini, bagaimana saya bisa kalah? Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Senya tetap duduk dan tersenyum seolah dia buta, pangeran Hongyei hanya bercanda dengan putri Luofu, jangan terlalu gugup. Banyak orang mengutuk Long Senya karena menjadi pengecut dan berbohong melalui giginya. Dia seperti pengecut yang digambarkan pangeran Hongyei. Orang bijak tunduk pada keadaan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Senya memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Kurang ajar. Dari mana orang barbar ini berasal. Beraninya dia tidak menghormati putri kerajaan kita. Teman-teman, tangkap dia dan lempar dia ke penjara ibu kota. Fei Yun mengenakan jubah kekaisaran emas dengan mahkota Raja Ilahi di atas jubah panjang. Dia berjalan dengan tergesa-gesa. Wanita jahat itu masih tepat di belakangnya. Semua orang memandang Feng Fei Yun. Beberapa keajaiban sangat gembira, yang mulia, saatnya untuk pertunjukan yang bagus. Pangeran Hongyei tampaknya sama sekali tidak takut pada Feng Fei Yun dan mencibir. Berat, kamu berani memanggilku orang barbar. Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu siapa aku? Suara Feng Fei Yun bahkan lebih keras dari sang pangeran, menyebabkan tanah bergetar. Pangeran belum pernah melihat seseorang yang lebih sombong darinya. Dia dengan dingin menjawab, Saya seorang pangeran kian, menurut Anda siapa Anda? Hanya seorang pangeran namun kamu berani bertindak begitu sombong di depanku. Sungguh berani, teriak Feng Fei Yun. Dia sudah berada di depan pangeran Hongyei. Sekelompok tentara mengelilinginya. Kamu, berani tidak menghormati pangeran ini. Pangeran Hongyei memelototinya dengan mata selebar lonceng tembaga, amarahnya membakar langit. Bahkan keempat lelaki tua di belakangnya memiliki ekspresi seperti elang. Ini adalah empat raja kian, yang mampu membunuh Feng Fei Yun dengan jentikan jari mereka. Feng Fei Yun tidak takut sama sekali dan berteriak, Aku satu-satunya Raja Jin, Raja Ilahi saat ini. Seorang pangeran sepertimu berani tidak bersujud di hadapanku. Ini adalah kejahatan yang sangat tidak hormat. Beraninya kau berteriak di depan raja ini. Itu satu kejahatan lagi. Seseorang datang. Kalahkan dia. Bab 514 Status seorang pangeran disesuaikan dengan bangsawan keluarga kerajaan. Dia adalah putra seorang kaisar, tetapi dibandingkan dengan status Raja Ilahi, dia masih jauh dari itu. Di dinasti Jin, Raja Ilahi hanya di bawah kaisar Jin. Bahkan para pangeran dan putri harus menyapa Raja Ilahi. Pangeran Hongye adalah orang luar. Meskipun menjadi pangeran kian, dia masih perlu menyapa Raja Ilahi. Suara mendesing. Sekelompok delapan belas orang dari tentara Senwu mengepung pangeran Hongye di tengah. Mereka mengenakan baju besi berat dan memiliki tombak panjang di tangan mereka. Menyerah sekarang, atau aku akan membunuhmu tanpa ampun. Menyerah sekarang, atau aku akan membunuhmu tanpa ampun. Delapan belas elit tentara berteriak bersamaan dengan suara gemuruh. Pangeran Hongye mungkin terlihat seperti orang barbar, tapi dia adalah orang yang sangat sensitif. Secara alami, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dalam keadaan normal, pertarungan antara dia dan Feng Feiyun akan terjadi antara generasi muda. Para pembudidaya Jin yang lebih tua tidak bisa ikut campur, apalagi memobilisasi pasukan. Namun, Feng Feiyun menuduhnya dengan tiga kejahatan, tidak menghormati Sang Putri, tidak menghormati Raja Ilahi, dan tidak menghormati keluarga Kerajaan Jin. Tiga kejahatan ini cukup untuk menahannya. Ini bukan lagi persaingan antar generasi muda. Feiyun menggunakan statusnya sebagai Divine King untuk menegakkan hukum. Jika Sang Pangeran melawan, dia akan dikelilingi oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Jin. Bahkan jika dia terbunuh, Feiyun bisa menuduhnya menolak penangkapan. Dengan begitu, dia tidak akan mati sia-sia. Pangeran Hongye kuat tetapi 10 juta pasukan masih bisa melumpuhkannya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Jin. Pangeran Hongye secara alami memikirkan hal ini. Namun, jika mereka tidak ditangkap dan dikurung di penjara, reputasi dinasti tidak hanya akan ternoda, tetapi mereka juga akan ditertawakan di Istana Roh Suci. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Dia berada dalam dilema. Pangeran Hongye mengutuk nasib buruknya, berpikir bahwa Jin terlalu tidak dapat diandalkan untuk membiarkan bocah semuda itu menjadi Raja Ilahi. Jika Raja saat ini masih Long Chuan Feng, maka seseorang dengan statusnya tidak akan secara pribadi keluar untuk berurusan dengan seorang junior. Dalam hal ini, Pangeran Hongye tidak perlu takut pada siapapun. Namun, dia hanya harus bertemu dengan seorang kultifator muda dengan status tinggi seperti Feiyun. Ini akan merepotkan. Putri Luofu masih ditahan oleh keluarga kerajaan. Mata cantiknya melirik Feng Feiyun, tidak mengharapkan Feng Feiyun membantunya. Feiyun tidak memiliki kesan yang baik tentang Sang Putri. Namun, sebagai Raja Ilahi dari klan kerajaan, dia secara alami harus melindungi martabat klan. Kalau tidak, dia akan kehilangan muka juga. Jika Feng Feiyun bukan Raja Ilahi, dia tidak akan peduli dengan masalah Putri Luofu. Lagipula, kultifasi Pangeran Hongye memang menakutkan. Dia pasti akan menjadi musuh yang tangguh. Kalau tidak, Feng Feiyun tidak akan peduli dengan musuh yang begitu kuat. Pangeran Hongye memutar matanya dan tersenyum, Ah, Yang Mulia, Raja Ilahi Jin ada di sini. Aku tidak mengenalimu sebelumnya. Tentu saja, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Siapa yang mengira bahwa Raja Agung dari dinasti Jin adalah Haha, seorang junior. Pangeran Hongye tahu bahwa dia dipermainkan oleh Feng Feiyun tetapi sifat angkuhnya tidak berubah. Tentu saja, kesombongannya rasional. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa bukan karena dia tidak menghormati Raja Ilahi, itu karena kultifasi Raja Ilahi terlalu rendah sehingga dia tidak dapat mengenalinya. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah kultifasi Feiyun karena terlalu rendah, menyebabkan dia salah menilai, bukan dia. Dengan kata lain, dinasti Jin tidak memiliki siapapun yang mampu. Bagaimana mereka bisa membiarkan seorang junior menjadi Raja Ilahi? Feng Feiyun bukanlah Divine King yang pantas dan tidak peduli dengan gayanya. Dia menggulung lengan bajunya dan mengutuk, bajingan, dia berani meremehkanku. Ikat dia, aku ingin menamparnya secara pribadi. Jika dia berani melawan, segera kerahkan tentara Shen Wu keluar kota dan serang dia sampai mati. Pangeran Hongye tidak mengetahui kepribadian Feng Feiyun tetapi Li Xiaonan mengetahuinya. Belum lama ini, Feng Feiyun memimpin pasukan untuk menghancurkan Beauty Smile demi seorang wanita. Ini mengejutkan seluruh dunia kultifasi Jin. Orang lain tidak akan bisa melakukan hal yang keterlaluan seperti itu tetapi Feng Feiyun mampu melakukannya. Lagi pula, Li Xiaonan mengundang Pangeran Hongye ke ibu kota. Jika Feng Feiyun benar-benar mengerahkan pasukan untuk membunuh Sang Pangeran, maka Li Xiaonan akan mendapat masalah besar. Dia tidak punya pilihan selain menengahi situasi ini. Li Xiaonan berdiri dengan pesona abadi dan tersenyum, Yang Mulia, harap tenang. Ini semua salah paham. Yang Mulia juga mengatakan bahwa ini adalah lelucon antara Pangeran Hongye dan Putri Luofu. Jangan dianggap serius, jangan dianggap serius. Kakak Hongye, lepaskan Yang Mulia, lelucon ini sudah tidak terkendali. Li Xiaonan diam-diam mengirim pesan telepati kepada Sang Pangeran, Feiyun sombong dan sembrono, mampu melakukan apa saja. Saudara Hongye, tolong bersabarlah untuk saat ini. Selama kamu selamat dari ini, berurusan dengan Feiyun akan semudah membalik telapak tanganmu. Meski begitu, Feng Feiyun masih mendengarnya. Bagaimanapun, Feng Feiyun memiliki empat puluh niat suci, empat kali lebih banyak dari orang biasa. Terlalu mudah untuk mencegat pesan mereka. Alis Pangeran Hongye berkedut sebelum rileks. Dia melepaskan Putri Luofu dan tersenyum, Maafkan saya, Putri. Saya minta maaf karena telah mengagetkan Putri. Hal ini memang lelucon yang saya buat dengan Sang Putri. Sang Putri berubah menjadi hantu dan mendarat di belakang Feng Feiyun. Dia menyentuh lehernya dengan jari-jarinya yang seperti batu giyok dan mendengus, kultifasi Anda satu tingkat lebih tinggi dari saya. Jika kita berada di level yang sama, Anda belum tentu menjadi tandingan saya. Pangeran Hongye, Putri ini akan mengingat nama ini. Cepat atau lambat, kamu akan mati di tanganku. Saya akan memastikan Anda mati dengan kematian yang mengerikan. Putri Luofu sombong dan tidak pernah mengaku kalah. Dia baru berusia 20 tahun sementara Sang Pangeran telah berkultivasi setidaknya selama 50 tahun. Dia secara alami tidak ingin kalah darinya. Lisia Onan tersenyum, yang mulia, ini hanya kesalahpahaman. Bukankah seharusnya Anda memberitahu tentara untuk menyingkirkan senjata mereka? Lagi pula, hari ini adalah hari ulang tahun Jingyue. Setiap orang harus berdebat, tidak perlu membuat keributan besar. Pangeran Hongye adalah ahli kian nomor satu selain menjadi murid dewa roh suci. Bahkan jika Feng Feiyun benar-benar menangkapnya dan menguncinya di penjara, dia akan segera dibebaskan. Ini tidak ada hubungannya dengan Feng Feiyun. Tidak perlu meningkatkan masalah ini ke tingkat yang tidak dapat diatur untuk wanita sombong seperti Putri Luofu. Feng Feiyun terbatuk dan berkata, Tapi aku baru saja ketakutan, aku masih agak takut. Lisia Onan tersenyum, saudara Hongye, cepatlah dan berikan yang mulia seribu batu roh agar dia tenang. Rumahku tidak kekurangan batu roh, Mengapa aku membutuhkannya? Feng Feiyun bersiul tanpa terlihat ketakutan sama sekali. Dia jelas ingin memeras uang dari pangeran. Keserakahan yang tak terpuaskan. Pangeran Hongye berpikir sendiri dan menatap Feng Feiyun sedikit lagi, apa yang bisa menenangkan yang mulia. Feng Feiyun mengangkat alisnya dan menyeringai. Dia menunjuk ke tongkat setebal mangkuk di tangan pangeran, tongkat ini tidak buruk. Istana Raja Ilahi membutuhkan yang bagus, saya pikir ini yang benar. Ekspresi sang pangeran tenggelam setelah mendengar kata-kata Feng Feiyun. Batang ini memiliki asal yang luar biasa. Itu dibuat oleh master pandai besi dari kian menggunakan darah dan keringat dari harta roh peringkat keempat. Namun, kecelakaan terjadi saat hendak terbentuk. Delapan dari seratus delapan formasi di dalamnya hancur, menyebabkannya jatuh dari peringkat keempat ke puncak harta roh peringkat ketiga. Harta roh peringkat ketiga puncak masih tak tertandingi, harta yang tak ternilai harganya. Pangeran Hongyeh menyeringai dan mencibir, tongkat pengangkat langit milikku ini adalah senjata spiritual peringkat tiga puncak, dan memiliki potensi untuk menjadi senjata spiritual peringkat keempat. Beratnya 98 juta kilogram. Jika kau bisa mengambilnya dariku, maka tongkat pengangkat langit ini akan menjadi milik Raja Ilahi. Pangeran selalu berpikir bahwa Feng Feiyun adalah raja yang tak pernah puas yang hanya menjadi Raja Ilahi karena kelahiran yang baik. Dia memandang rendah dia dan tidak percaya bahwa Feng Feiyun dapat mengambil tongkat itu darinya. Belum lagi mengambilnya, hanya berat batangnya saja yang tidak bisa diangkat oleh orang biasa. Maksudmu, Feng Feiyun mengangkat alis dan tersenyum. Aku selalu menepati janjiku. Pangeran Hongyeh berkata dengan sungguh-sungguh. Suara mendesing. Kecepatan Feng Feiyun 40 kali lebih cepat dari para pembudidaya pada level yang sama. Kecepatan Feng Feiyun sebanding dengan raksasa. Bahkan Pangeran Hongyeh dan Li Xiaonan tidak bisa mengejarnya. Pangeran Hongyeh hanya melihat afterimageh sebelum Feng Feiyun menghilang. Tidak baik. Jantung Pangeran Hongyeh berdetak kencang. Dia dengan cepat menyalurkan energi rohnya tetapi sudah terlambat. Tangannya tergelincir dan tongkat itu jatuh ke tangan Feng Feiyun. Begitu cepat sehingga sang pangeran bahkan tidak punya waktu untuk menyalurkan energi rohnya. Tongkat itu adalah harta roh teratas dari dinasti Qian, senjata terkuat di bawah harta roh peringkat keempat. Dia secara alami tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Beraninya kamu. Empat tokoh dari dinasti Jade Qian menyerang pada saat bersamaan. Mereka berempat sangat kuat dan masing-masing dari mereka adalah tokoh teratas di dinasti Jade Qian. Mereka yang bisa disebut magnate secara alami adalah eksistensi yang bisa mengalahkan generasi kultifator yang lebih tua. Kaisar Qian mengirim mereka berempat ke Jin bersama Pangeran Hongyeh untuk mematahkan moral para pembudidaya Jin. Dia yakin dengan kultifasi mereka, percaya bahwa mereka adalah karakter teratas di dunia. Mereka berempat melepaskan teknik mereka dan mengguncang bintang-bintang, mengaktifkan 10.000 formasi di White Jade Island untuk membunuh Feng Feiyun. Para jenius dari lantai sembilan langsung dihancurkan ke tanah oleh kekuatan ini. Kekuatannya terlalu besar, dan mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Feng Feiyun mengambil tongkat dan mendarat di belakang wanita jahat. Dia tidak bisa mengelak sekarang dan tahu bahwa dia sedang digunakan oleh Feng Feiyun. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Lautan bintang berkelebat di dahinya saat dia mengulurkan jari rampingnya dan menunjuk ke depan. Bab 515 Empat Raja dari Kian menyerang Feng Feiyun pada saat bersamaan. Mereka semua terkenal di Kian. Mereka telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun dan memiliki teknik yang tak terhitung jumlahnya. Namun, keempatnya menyerang seorang junior pada saat bersamaan. Mereka ingin membunuh Feng Feiyun. Mereka bukan orang yang impulsif. Mereka menemukan waktu terbaik untuk menyerang tepat ketika Feng Feiyun mencoba mengambil tongkat itu. Bahkan jika mereka membunuh Feng Feiyun, mereka masih bisa menuduh Feng Feiyun menyergap seorang pangeran. Para senior dari klan Yin Gou, termasuk orang bijak dari keluarga kerajaan, sangat marah melihat empat raja dari Kian menyerang Raja Ilahi. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka. Mungkinkah mereka akan menyaksikan Raja Ilahi saat ini terbunuh? Kelompok Longsenya mengungkapkan seringai mengejek. Mereka senang melihat Feng Feiyun mati karena itu akan sangat menguntungkan mereka. Feng Feiyun terlalu pamer, berani memprovokasi musuh besar dari Kian ini. Untungnya, aku cukup pintar untuk tidak bertindak gegabuh. Suara mendesing. Cahaya menyilaukan keluar dari jari wanita jahat. Sinar cahaya putih terjalin untuk membentuk arus kuat yang menembus ke depan seperti pesawat ulang alik surgawi. Ini adalah kekuatan murni dan suci tanpa energi kematian dari mayat jahat. Tidak ada jejak kejahatan di dalamnya. Ledakan. Empat tembakan besar dari Kian merasakan awan menekan mereka. Mereka ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Mereka terpesona oleh jari wanita jahat itu. Pelaf, pelaf, pelaf. Mereka berempat muntah darah. Jubah mereka menjadi compang kemping saat butir-butir darah keluar dari kulit kepala mereka. Mereka jatuh ke tanah berturut-turut. Keempat sosok legendaris itu jatuh ke tanah seperti babi mati, menghancurkan empat lubang besar di tanah. Mereka mengerang, dan setelah waktu yang lama, mereka terhuyung-huyung keluar dari lubang. Mereka tampak seperti empat pengemis berlumuran darah. Ledakan. Adegan ini terlalu menakutkan. Semua orang menatap wanita jahat itu. Dia menggunakan satu jari untuk mengalahkan empat raja dari dinasti Kian, menyebabkan mereka muntah darah. Siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Di mana Feng Feiyun menemukan dewa ini? Mata longsenya membelalak tak percaya saat dia bergumam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bahkan Li Xiaonan yang gagah berani terguncang. Semua orang di sini, termasuk para pembudidaya yang lebih tua dari klan Yin Go, tidak dapat mempercayai mata mereka. Setelah debu meredah, Feng Feiyun melangkah maju dan terbatuk. Hari ini adalah hari ulang tahun nona muda keempat. Sepupuku tidak ingin membunuh jadi dia membiarkan kalian berempat pergi. Kalau tidak, mereka akan mati sekarang. Inilah yang dikatakan pangeran Hongye sebelumnya. Feng Feiyun melemparkannya kembali padanya. Ini adalah tamparan di wajahnya. Keajaiban dari Jin sangat gembira. Luf. Bining Suai, yang bersembunyi di kerumunan, sangat ketakutan hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia mengutuk, Bukankah kamu bilang sepupumu berasal dari pedesaan? Bukankah kamu bilang kamu membawanya masuk karena dia tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan di ibu kota? Kata-kata pelacur ini tidak bisa dipercaya. Untung aku tidak melakukan apapun padanya atau aku bahkan tidak punya tulang tersisa. Hari ini meninggalkan kesan mendalam di benak semua orang, Feng Feiyun memiliki sepupu yang kuat. Pangeran, terima kasih atas tongkat pengangkat surgamu. Aku akan dengan senang hati menerimanya. Feiyun memegang tongkat itu seolah-olah itu adalah rolling pin. Itu sangat mudah, memamerkan kultifasinya yang kuat. Pangeran Hongye mengepalkan tinjunya dan menatap Feng Feiyun, bagus, sangat bagus. Yang Mulia, jadi Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda. Apakah Anda berani menerima tantangan saya? Kau ingin melawanku? Feng Feiyun bertanya. Benar, Yang Mulia masih muda dan menjanjikan, saya sangat terkesan. Pangeran Hongye menyanjung Feng Feiyun sebelum melanjutkan, Saya ingin tahu apakah Anda cukup berani untuk melawan saya secara adil. Dia mencoba memprovokasi Li Changshu lagi. Namun, Feng Feiyun tidak peduli, siapa kamu? Apakah Anda memenuhi syarat untuk bertarung melawan Yang Mulia? Feng Feiyun jelas memandang rendah dirinya, berpikir bahwa statusnya terlalu rendah. Pangeran Hongye sangat marah karena dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Pertama, dia diancam oleh Feng Feiyun untuk membiarkan Putri Luofu pergi. Kemudian, Feng Feiyun mengambil tongkatnya dan melukai keempat raja yang dibawanya. Dan sekarang, Feng Feiyun memandang rendah dirinya. Dengan kultivasi dan status pangeran Hongye, dia tidak pernah merasa begitu terhina sebelumnya. Feng Feiyun menyeringai dan meliriknya sebelum melambaikan lengan bajunya ke tentara bela diri, Mundur, kita pergi. Kamu tidak akan pergi. Paru-paru pangeran Hongye akan meledak. Dia berteriak dan menembakkan ribuan petir dari tubuhnya. Kulitnya yang berwarna perunggu berubah menjadi patung dewa petir saat dia melepaskan pukulan ke arah Feng Feiyun. Ini adalah serangan yang mengandung amarahnya dan kekuatan teknik tingkat ke-10. Angin yang disebabkan oleh serangan ini cukup menyengat kulit seseorang. Feng Feiyun berbalik tetapi masih mengawasinya. Saat sang pangeran menyerang, Feng Feiyun mengangkat harta roh peringkat tiga puncaknya, tongkat pengangkat surga, dan menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan formasi dan spiritualitas di dalamnya. Dengan ayunan tongkat, kekuatan senjata spiritual kelas tiga pinakel benar-benar dilepaskan. Gemuruh. 9.969 jiwa binatang bergegas keluar dari tubuh Feng Feiyun dan berkumpul di tongkat. Kekuatannya sangat dahsyat seperti sungai suci yang jatuh dari sembilan langit. Feng Feiyun berada di mandat surga tingkat ketiga sekarang, bukan lagi orang bodoh yang bodoh seperti dulu. Ini adalah serangan habis-habisan dengan kekuatan harta roh peringkat ketiga puncak dan lebih dari 9.000 jiwa binatang. Ledakan. Tongkat pengangkat surga yang setebal tepi mangkuk dikirim terbang, menangkis serangan ganas Pangeran Hongye. Gelombang Ki melonjak dan bergemuruh seolah-olah dua gunung ilahi bertabrakan. Pangeran Hongye terhuyung mundur lebih dari 10 langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Ada tanda berdarah di lengannya, akibat dipukul oleh Heaven Raised Road. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa sepenuhnya memblokir tongkat itu. Bagaimana ini mungkin? Pangeran Hongye tidak percaya bahwa dia benar-benar dipukul mundur oleh satu pukulan dari pemuda ini. Huff! Orang barbar, apakah menurutmu dinasti kita tidak memiliki siapapun yang mampu? Anggap ini sebagai pelajaran kecil. Jika kamu berani menimbulkan masalah lagi, aku akan melemparkanmu ke penjara ibu kota. Feng Feiyun bermain dengan tongkat di tangannya dan berbicara dengan nada tegas. Namun, Feng Feiyun terluka dan tidak bisa bertarung lagi. Orang barbar ini sangat kuat, mampu menghentikan harta roh peringkat tiga puncak hanya dengan lengannya. Ditambah lagi, aku menuangkan 9.969 jiwa binatang dan hanya berhasil mendorongnya kembali. Seberapa kuat fisiknya untuk melawan harta roh dengan tangan kosong? Dia pasti berada di tingkat kelima dari mandat surga. Jika ini terus berlanjut, Feng Feiyun pasti akan kehilangan harta roh peringkat ketiganya. Di permukaan, Feng Feiyun memiliki keunggulan mutlak. Seolah-olah dia tidak perlu menggunakan banyak kekuatan untuk mengusir pangeran Hongye. Banyak pembudidaya muda saling melirik. Feng Feiyun sekuat ini. Dengan tingkat kultivasi ini, saya khawatir sangat sedikit orang didaftar jenius sejarah atas yang dapat mengalahkannya. Luar biasa. Jenius nomor satu dinasti kita akhirnya menunjukkan kekuatannya kepada orang barbar ini. Putri Luofu sangat dekat dengan Feng Feiyun sehingga dia bisa merasakan perubahan aliran darah Feng Feiyun. Dia tahu bahwa Feng Feiyun terluka dan tidak sesantai kelihatannya. Pangeran Hongye mengepalkan tinjunya. Tanda darah di lengannya menghilang dengan kecepatan yang terlihat. Dia berteriak, Saya tidak menggunakan jalan suci saya sebelumnya dan Anda memiliki tongkat pengangkatan surga. Ini sama sekali tidak adil. Ayo bertarung lagi. Pecundang sepertimu tidak pantas menjadi pemberani. Teruskan ini dan aku akan menggunakan teknik tertinggiku untuk membunuhmu. Feng Feiyun mengancam. Mereka yang tidak mengetahui kebenaran merasa bahwa Feng Feiyun terlalu mendominasi. Namun, mereka yang tahu-tahu bahwa Feng Feiyun hanya berusaha menakut-nakuti sang pangeran. Feiyun cukup pandai menakut-nakuti, menipu, menipu, dan menggunakan orang. Dia cukup berpengalaman dengan metode ini. Aku tidak ingin membunuhmu, jangan paksa tanganku. Feng Feiyun dengan lembut mengelus dagunya seperti tuan yang kesepian. Aku telah menghancurkan raksasa setengah langkah dengan tangan kosong, membunuhmu hanya dengan menjentikkan jariku. Anak muda, mundur. Jangan hancurkan hidupmu sendiri. Feng Feiyun mengatakan yang sebenarnya sehingga kata-katanya cukup kuat untuk menakuti sang pangeran. Pangeran Hongye juga bukan orang bodoh. Dia tahu apa yang harus dilakukan dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia mendengus, yang mulia, Anda baik. Saya mengaku kalah hari ini. Namun, saya menikahi putri Luofu dari dinasti Anda. Dia memelototi keajaiban dan menyatakan, kalau begitu kita akan bertemu di panggung. Dengan itu, pangeran Hongye meninggalkan klan Yin Gou bersama keempat lelaki tua yang terluka itu. Feng Feiyun menghela nafas lega. Nah, pangeran ini memang kuat. Feng Feiyun tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan nyata. Sepertinya aku harus bergegas dan mengumpulkan bahan untuk pil inti surgawi untuk mencapai tingkat keempat. Begitu saya berada di level keempat, saya mungkin bisa memurnikan 10.000 jiwa binatang ke dalam tubuh saya dan menyelesaikan miriat bis fisik. Bab 516 Perjamuan tidak berakhir setelah pangeran Hongye pergi. Feng Feiyun duduk di tepi dano lagi dengan Scholar Heaven Calculating, Su Yun, dan Wolong Seng. Aura wanita jahat itu sangat menakutkan. Bahkan raja muda seperti Wolong Seng, yang duduk di meja yang sama dengannya, tidak berani mengatakan apapun. Setelah duduk, Feng Feiyun mulai bermeditasi. Dia terluka ringan dari pertarungan melawan pangeran Hongye sebelumnya. Keributan terdengar saat Dong Fang Jing Yue dan Dong Fang Jing Sui berjalan keluar. Sepasang saudara kandung ini sangat eye-catching, terutama Dong Fang Jing Yue yang mengenakan pakaian biasa dan memiliki rambut hitam yang indah. Dia dengan santai berjalan keluar dengan persona surgawi yang berbeda. Para pembudidaya muda di tempat kejadian semua memandangnya dan berseru kaget. Jadi itu Nona muda keempat, begitu murni dan suci. Bahkan Namong Hongyan tercantuk pun setingkat lebih rendah darinya. Nona muda keempat baru berusia 19 tahun tetapi kultivasinya sangat bagus sehingga saya tidak tahu di level apa dia berada. Nona muda keempat berkultivasi di istana roh suci dan tidak menonjolkan diri. Itu sebabnya ketenarannya tidak tersebar luas. Dalam hal kecantikan, Namong Hongyan mungkin bukan tandingannya. Latar belakang Nona muda keempat saja sudah cukup untuk membuat banyak keajaiban menjadi gila. Menikah dengan Nona muda keempat akan sama dengan mendapatkan dukungan dari seluruh klan Yin Gou dan kekayaan yang tak ada habisnya. Jingyue keluar dengan cahaya yang menyilaukan. Semua orang kagum. Donglai menjadi bersemangat dengan sedikit kegembiraan di matanya. Dia dengan cepat maju dan menundukkan kepalanya dengan sopan sebelum tersenyum cerah, Ling Donglai menyapa Nona muda keempat. Saya berharap Nona muda keempat panjang umur dan sehat, awet muda dan cantik. Donglai adalah salah satu keajaiban paling menonjol dari dinasti Jin. Dia memiliki pemeliharaan dan bakat yang luar biasa. Dia menjadi komandan ilahi di usia muda dengan jutaan singa di bawah komandonya. Ini sangat menakjubkan. Jingyue tetap acuh-ta'acuh dan sedikit mengangguk sebagai balasannya. Dongfang Jingsui berdiri di samping Jingyue seperti dewa pintu dan berkata, hari ini adalah hari ulang tahun kakakku. Jika ada yang berani menimbulkan masalah di sini, jangan salahkan aku, Dongfang Jingsui, karena mengusir mereka. Jingsui ingin keluar dan melawan Pangeran Hongye tetapi sang pangeran telah dipaksa mundur oleh Feng Feiyun. Namun, semua orang dapat melihat bahwa Pangeran Hongye diundang oleh Li Xiaonan. Kata-kata Jingsui secara alami ditujukan pada Xiaonan. Jingyue berjalan ke tepi Danau Naga, tempat Feng Feiyun, Suyun, dan Scholar Heaven Kalkulating duduk. Dia berkata, Pangeran Hongye adalah ahli muda nomor satu di Kian. Yang mulia, Anda telah membuat dinasti kami bangga dengan mengalahkannya. Izinkan saya bersulang. Jingyue melirik wanita yang duduk di sebelah Feng Feiyun. Dia segera mengenali wanita jahat itu tetapi tidak menunjukkannya. Feng Feiyun pulih dan tidak berharap Jingyue mengambil inisiatif untuk bersulang. Dia pasti mengenali wanita jahat itu. Dia berdiri dan tersenyum, Nona muda keempat, kamu terlalu sopan. Pangeran Hongye sama sekali tidak peduli dengan kejeniusan kita. Aku sudah lama terganggu olehnya jadi sudah tepat bagiku untuk mengajarinya sebuah pelajaran. Donglai tidak menyukai Feng Feiyun. Sebelumnya, ketika dia membungkuk pada Jingyue, dia hanya sedikit mengangguk. Sekarang, dia mengambil inisiatif untuk bersulang untuk Feng Feiyun. Perbedaan perlakuan yang sangat besar ini membuat Ling Donglai merasa sangat tidak nyaman. Dia berjalan dengan cangkir anggur di tangannya. Tolong tunggu, saya juga punya secangkir anggur untuk ditawarkan kepada Anda, Raja Ilahi. Cangkir di tangan Feng Feiyun dan Jingyue akan dibawa ke bibir mereka. Namun, Donglai menyela dan menghentikan mereka. Feng Feiyun bermain dengan cangkirnya dan tersenyum, Divine Commander Ling, kamu ingin bersulang untukku juga. Donglai berjalan mendekat dan berdiri di samping Jingyue, Yang Mulia, kamu baru saja bertengkar dengan Pangeran Hongye. Kamu sangat heroik, aku sangat iri padamu. Tanganku gatal ingin berdebat denganmu, maukah kamu bertukar beberapa gerakan dengan saya, Yang Mulia. Orang lain tidak dapat melihat bahwa Feng Feiyun terluka sebelumnya tetapi Donglai mengolah tiga mantra leluhur dao. Dia bisa melihat bahwa Feng Feiyun terluka. Sikap mendominasi Feng Feiyun hanya untuk menakut-nakuti orang. Harimau kertas semuanya menggonggong dan tidak menggigit. Inilah mengapa Donglai berani menantang Feng Feiyun ketika Feng Feiyun berada di puncaknya. Jika dia bisa mengalahkan Feng Feiyun sekarang, dia akan bisa mengambil buah kemenangan dari pertempuran Feng Feiyun dengan Pangeran Hongye. Ini adalah waktu terbaik baginya untuk bertindak dan menjadi karakter paling populer. Orang lain akan mengatakan bahwa Feng Feiyun mengalahkan Pangeran Hongye, tetapi dia masih kalah dari Donglai. Pada saat itu, Jingyue akan menatapku dengan cara yang berbeda. Aku kemudian akan meminta Master Clan untuk menikahinya dan mengambilnya sebagai istriku. Memikirkan hal ini saja membuat Ling Donglai sangat senang hingga dia merasa seperti baru saja makan madu. Senyum merekah di wajahnya. Feng Feiyun menggosok dagunya dan pura-pura bingung, apa maksudmu, Komandan Ilahi Ling? Donglai berkata dengan aura yang mengancam, Yang Mulia, apakah Anda tidak tahu apa yang saya maksud? Seluruh dinasti tahu bahwa Anda berada di urutan ketiga dalam daftar terbawah sementara saya hanya di urutan keempat. Saya selalu ingin bertengkar hebat dengan Anda, Yang Mulia. Donglai menemukan alasan yang bagus agar Feng Feiyun tidak bisa menolak. Jika dia melakukannya, itu akan dianggap pengecut. Donglai melanjutkan, kebetulan Scholar Heaven Calculating juga ada di sini. Daftar bawah dibuat oleh Anda, jadi saya merasa harus diubah hari ini. Donglai adalah orang yang cerdas dan jarang bertindak sedemikian mendominasi. Ini jauh dari gaya biasanya. Banyak orang tidak mengerti, apakah dia gila? Feng Feiyun telah mengalahkan Pangeran Hongye namun dia masih berani menantang Feng Feiyun. Hanya Donglai yang tahu apa yang dia lakukan. Feng Feiyun bukan tandingan Pangeran Hongye dan terluka. Ini adalah waktu terbaik untuk mengalahkan Feng Feiyun. Cendikiawan itu berkata sambil tersenyum, jika Komandan Ilahi Ling dapat mengalahkan Raja Ilahi, maka itu hanya akan membuktikan bahwa saya buta dan pasti akan mengubah daftar yang lebih rendah. Donglai mencibir dalam benaknya, Yang Mulia, apakah Anda berani memenuhi keinginan saya dan bertarung secara adil dengan saya? Saya akan lebih yakin jika saya kalah. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, hari ini adalah hari ulang tahun nyonya keempat, jadi kita harus memberinya wajah. Jangan melangkah terlalu jauh, ayo bertarung di lain hari. Semakin Feng Feiyun mengatakannya seperti ini, Donglai semakin yakin bahwa Feng Feiyun terluka dan tidak berani bertarung. Donglai mendorong lebih keras, apa gunanya hanya minum di hari ulang tahun nona keempat? Seseorang perlu menghidupkan suasana. Apakah kamu takut melawanku, Raja Ilahi? Semua orang menatap Feng Feiyun. Feiyu mencibir dalam benaknya, Ling Donglai ini memang tidak sederhana. Dia pasti menyadari bahwa aku terluka akibat pertarunganku dengan Pangeran Hongye sebelumnya. Itu sebabnya dia menantang saya pada saat kritis ini dan menjadi sangat agresif. Dia tidak tahu bahwa fisik Pangeran Hongye kuat, tetapi fisik Phoenix abadi saya bahkan lebih baik. Luka saya tidak terlalu parah dan luka saya sudah sembuh setelah bermeditasi tadi. Jika dia ingin bertarung, maka dengan senang hati aku akan menurutinya. Feng Feiyun baru saja mencapai mandat surga tingkat ketiga dan ingin melihat seberapa kuat dia sekarang. Feng Feiyun tidak akan menahan diri jika Donglai ingin bertarung. Feng Feiyun tidak sekuat Pangeran Hongye saat ini karena Sang Pangeran masih berada di tingkat kelima. Ini tidak berarti bahwa Feng Feiyun lemah. Sebagian besar dari 10 jenius sejarah didaftar atas berada di mandat surga tingkat keempat. Hanya Li Xiaonan yang berada di level kelima. Adapun Dongfang Jing Sui, Bei Ming Potian, dan Su Yun, kultivasi mereka juga cukup tinggi. Tidak diketahui apakah mereka telah mencapai level kelima atau tidak. Mereka bertiga telah lama terjebak di puncak level keempat. Mungkin salah satu dari mereka sudah mencapai level kelima dan belum mengumumkannya. Begitu mereka mencapai level kelima, mereka akan berada di level yang sama dengan Pangeran Hongye, tidak lebih lemah dari Pangeran Hongye. Feng Feiyun mungkin tidak dapat mengambil 5 jenius teratas didaftar teratas sekarang, tapi dia cukup kuat untuk menghadapi Long Senya dan Yan Ziyu. Itu sebabnya Feng Feiyun sama sekali tidak takut dengan tantangan Dong Lai. Feng Feiyun dengan sengaja memasang ekspresi bermasalah dan merenung sebentar sebelum berkata, jika itu masalahnya, aku tidak akan memberimu muka jika aku tidak bertarung. Dong Lai sangat gembira setelah mendengar tanggapan Feng Feiyun. Dia akhirnya memaksa Feng Feiyun untuk menyerah dan berkata, jika kita bertarung, kita perlu menambahkan beberapa taruhan. Bagaimana apanya? Feng Feiyun bertanya. Ling Dong Lai berkata dengan gaga berani, siapapun yang kalah dapat memerintahkan pihak lain untuk melakukan sesuatu, dan pihak lain harus patuh. Aku bisa menjadi babi atau anjing? Feng Feiyun bertanya. Tentu saja. Feng Feiyun memasang ekspresi bermasalah, itu bukan ide yang bagus. Dong Lai tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk memberi Feng Feiyun pelajaran, apakah Anda takut kalah, yang mulia? Sangat baik, sudah diputuskan kalau begitu. Alis Feng Feiyun rileks seolah-olah dia akhirnya mengambil keputusan. Banyak orang melihat bagaimana Feng Feiyun memukul mundur pangeran Hongye sebelumnya dan tahu seberapa kuat Feng Feiyun. Jika Dong Lai berani menantang Feng Feiyun, maka dia pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Satu berada di urutan ketiga dan keempat lainnya di daftar bawah. Pertempuran ini layak dinantikan. Bab 517. Sebuah formasi dengan diameter 12 meter muncul dari tanah. Itu adalah formasi pertempuran kuno. Feng Feiyun dan Dong Lai masing-masing berdiri di satu sisi formasi, saling berhadapan dari kejauhan. Keduanya adalah keajaiban paling luar biasa dari generasi baru dan sering dibandingkan satu sama lain. Mereka diidolakan oleh banyak pemuda di dunia. Meskipun Feng Feiyun memiliki harta roh peringkat ketiga puncak, Dong Lai masih tak kenal takut dan berkata, Yang mulia, Anda harus berhati-hati. Tinju dan kaki tidak memiliki mata dalam pertempuran antara para jenius. Jangan mengeluh jika sesuatu terjadi. Tentu saja, tentu saja. Feng Feiyun tersenyum. Ling Dong Lai merentangkan tangannya dan tujuh pedang terbang keluar. Di antara mereka, lima adalah artefak roh kelas satu, dan dua adalah artefak roh kelas dua. Spiritualitas artefak roh dirangsang pada saat yang sama, dan cahaya terang membumbung ke langit. Dua pedang hitam kuno menyerupai dua naga banjir yang tajam. Cincin besi ungu terus melebar dan melebar dengan segudang transformasi. Tombak perunggu, sederhana namun megah. Lukisan orang sungguhan dengan jiwa dan seratus hantu. Senjata tulang dengan tulang putih dan aura jahat terkondensasi di atasnya dengan segel totem bis yang tak terhitung jumlahnya. Pagoda besi heptagonal seukuran telapak tangan. Itu tertutup karat dan memiliki api biru di dalamnya. Ketujuh harta roh ini berputar di sekitar tubuh Ling Dong Lai, meledak dengan tujuh bola kecemerlangan yang mempesona. Lampu roh berkedip seperti tujuh matahari kecil dengan warna berbeda. Beberapa raksasa setengah langkah yang lebih tua bahkan tidak memiliki harta roh, tetapi Dong Lai memiliki tujuh. Dari sini, orang bisa melihat betapa besar keberuntungannya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Feng Feiyun tidak menggunakan tongkat pengangkat surga. Meskipun itu adalah harta roh peringkat ketiga puncak, Feng Feiyun belum menyempurnakannya sehingga dia tidak bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Dia tidak bisa mengerahkan bahkan 50% dari kekuatannya. Suara mendesing. Sinar putih muncul. Feng Feiyun mengeluarkan pedang batunya. Panjangnya tujuh meter dan selebar pintu. Seolah-olah dia sedang memegang bulan sabit. Oh. Feng Feiyun memperhatikan ada retakan kecil pada pedang batu putih, dan ada kilau logam yang mengalir di retakan itu. Bahan batu pedang batu putih sangat keras, sebanding dengan senjata spiritual. Kapan celah seperti itu muncul di atasnya? Tidak ada waktu bagi Feng Feiyun untuk menyelidiki dengan cermat rahasia pedang batu putih. Dong Lai sudah melancarkan serangan. Tujuh senjata roh diluncurkan pada saat bersamaan. Kekuatan senjata roh benar-benar terstimulasi. Ada berbagai bentuk senjata roh yang tersisa di sekitar senjata roh. Feng Feiyun menggunakan swift samsara dan menggunakan pedang batu putihnya, mengeluarkan aura pedang panjang saat dia menyerang ke depan. Bang. Fisik Feng Feiyun sangat kuat, dan fisik Phoenix abadi ditampilkan secara penuh. Dia bola bali antara spirit treasures, melawan kekuatan mereka. Cahaya pedang dan cahaya senjata roh terjalin, menyebabkan serangkaian suara pertempuran yang keras meletus. Dong Lai tertawa dingin. Feng Feiyun benar-benar terlalu sombong. Dia sebenarnya ingin menggunakan pedang untuk melawan senjata roh. Karena itu masalahnya, dia akan mengirimnya dalam perjalanan. Ledakan. Kontrol Dong Lai atas tujuh senjata roh telah mencapai titik kesempurnaan. Cahaya dari tujuh harta menjadi lebih terang. Mereka seperti tujuh bintang berturut-turut saat mereka terbang langsung menuju Feiyun. Seni pedang Raja Naga, gaya pedang keempat, Raja Naga mendominasi surga. Feng Feiyun bisa merasakan niat membunuh dari Dong Lai. Di dalam tubuhnya, raungan binatang aneh terdengar tanpa henti. Tapi, seolah-olah ada hutan belantara yang luas tumbuh di dalam dirinya. Kekuatan begelombang distimulasi dari darah dan tulangnya. Dengan satu tebasan, retakan muncul pada artefak roh. Pa! Retakan tipis muncul di lingkaran cahaya ungu, dan ada cahaya spiritual samar merembes keluar. Bagaimana pedang batu putih menjadi begitu tajam? Itu benar-benar bisa memecahkan senjata roh. Mata Feng Feiyun melirik pedang batu putih dan menemukan bahwa ada retakan yang lebih besar pada bilahnya, dan pancaran logam di dalamnya bahkan lebih kuat. Penghancuran satu senjata roh tidak memengaruhi serangan Dong Lai. Feng Feiyun dengan cepat menjadi tenang dan menyerang lagi. Kali ini, itu bahkan lebih ganas. Seekor naga putih keluar dari pedangnya dan memecahkan senjata roh kedua. Pa! Itu adalah suara renyah yang sama lagi. Senjata roh kedua rusak. Itu adalah pagoda besi heptagonal dengan celah kecil. Senjata roh disempurnakan dengan material terbaik, jadi secara alami lebih kuat. Mereka tidak akan rusak bahkan setelah beberapa ribu tahun. Bahkan raksasa tidak akan mampu merusak mereka. Feng Feiyun hanya berada di tingkat ketiga dari mandat surga, namun dia mampu menghancurkan dua senjata roh berturut-turut. Apakah dia benar-benar sekuat ini? Dong Lai tentu saja tidak mempercayainya. Itu pasti karena pedang di tangannya. Para pembudidaya di kebun juga terkejut. Bahkan dengan keberuntungan besar Dong Lai, dia tidak mampu kehilangan dua senjata roh berturut-turut. Lagi pula, ini adalah senjata roh, bukan kubis. Senjata apa yang ada di tangan Feng Feiyun itu? Itu hanya pedang batu. Di tepi pedang batu, ada dua bintik logam yang berkedip. Sepertinya ada sesuatu di dalam batu itu. Tidak aneh jika raksasa menggunakan persenjataan mendominasi untuk menghancurkan senjata roh. Namun, Feng Feiyun mampu melakukannya dengan pedang batu, ini bukan masalah kecil. Seberapa tajam itu? Pedang batu ini diperoleh dari menara tak terukur. Awalnya di tangan golem. Wanita jahat juga melarikan diri dari menara tak terukur. Pikirannya masih dipengaruhi oleh pedang batu. Mata cantiknya menatap pedang di tangan Feng Feiyun dengan ekspresi ragu. Dia sepertinya ingat sesuatu. Wash, wash. Tubuh Feng Feiyun penuh dengan kekuatan dan energi darah yang melonjak. Penusuk matahari Raja Naga. Sinar putih keluar dari tepi pedang, menyeret seberkas cahaya tebal sampai ke langit. Mentah. Raungan naga bergema. Sinar pedang jatuh dan menebas harta roh ketiga. Ini adalah gulungan kuno makhluk tercerahkan yang ditenun dari sutra emas misterius Kura-Kura. Itu seratus kali lebih keras dari lembaran besi, dan di atasnya ada gambar seratus hantu. Itu dipotong oleh satu pisau. Dengan suara puu, gulungan kuno itu terkoyak. Seratus gambar hantu di atasnya berubah menjadi asap hijau, menghilang bersama angin. Artefak spiritual ketiga benar-benar lumpuh. Bahkan artefak spiritual dalam gulungan kuno telah dihancurkan. Dong Lai juga tertekan. Pada akhirnya, ini adalah harta roh. Di sekte lain, itu bisa digunakan sebagai sekte yang mendefinisikan harta karun dan diwariskan selama berabad-abad. Namun, di bawah pedang Feng Feiyun, itu seperti kubis, tebasan demi tebasan. Us. Dong Lai mengingat kembali empat harta roh dan dua yang rusak dan melingkari mereka di sekujur tubuhnya. Feng Feiyun memegang pedangnya secara horizontal saat niat bertarung yang agung melonjak dari tubuhnya. Dia tertawa dan berkata, kamu harus mencoba mengambil salah satu pedangku juga. Tubuh Feng Feiyun melesat ke depan sambil memegang pedang dengan kedua tangan. Jiwa binatang berkeliaran di sekitar lengannya saat mereka bergegas menuju tepi pedang. Sinar pedang putih menebas ke arah kepala Dong Lai. Dong Lai dengan cepat mengeluarkan enam harta roh untuk memblokirnya. Bang! 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 Empat harta roh langsung dipotong setengah oleh Feng Feiyun dan jatuh ke tanah seperti besi tua. Hanya dua pedang hitam peringkat dua yang tidak rusak, tapi cahayanya redup. Formasi mereka dirusak oleh sinar pedang. Dalam sekejap mata, lima dari tujuh harta roh Dong Lai hancur. Ini setara dengan kehilangan banyak uang. Feng Feiyun tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Dia menyerang lagi dan sinar pedang bahkan lebih intens. Saat Feng Feiyun mengangkat pedangnya, dia sepertinya mendengar suara logam dan batu saling bertabrakan. Itu juga terdengar seperti deburan ombak. Ini bukanlah suara pedang yang memotong angin. Serangan pedang kedua Feng Feiyun bahkan lebih ganas. Meski Dong Lai terkejut dengan ketajaman pedang batu putih, dia tidak panik. Dia menyimpan dua pedang kuno hitam di lengan bajunya dan mengulurkan telapak tangannya. Awan hitam tebal mengembun di telapak tangannya dan menyelimuti ruang di sekitarnya. Dunia sekitarnya menjadi gelap gulita. Di dalam awan hitam, ada sebuah batu besar yang terlihat seperti gunung yang mengapung di awan. Ledakan. Pedang Feng Feiyun tidak mengenai tubuh Dong Lai tetapi batu besar seperti gunung. Api menyilaukan dan gunung berguncang. Pedang batu putih mengeluarkan suara mendengung dan retakan muncul di bilahnya. Lengan Feng Feiyun sedikit mati rasa. Momentum pedang itu diblokir seolah-olah dia telah menabrak gunung besi. Dia buru-buru mundur. Dong Lai memegang gunung batu di tangannya dan berkata, Feng Feiyun, aku memindahkan gunung ini dari tempat di mana seorang makhluk tercerahkan meninggal dunia. Makhluk tercerahkan meninggal di gunung dan hukum daunya meresap ke dalam tanah dan bebatuan. Butuh banyak upaya untuk menyempurnakan gunung ini dan mengubahnya menjadi harta pertempuran. Gunung ini adalah kondensasi dari daun makhluk tercerahkan. Bahkan jika pedangmu bisa menghancurkan harta roh, itu tidak akan bisa merusak gunung sama sekali. Tempat-tempat di mana makhluk tercerahkan berubah menjadi daun adalah tempat-tempat indah yang diperebutkan oleh para pembudidaya. Tapi makhluk tercerahkan sangat jarang pada awalnya. Seseorang hanya bisa lahir setiap beberapa ratus tahun. Tempat di mana makhluk tercerahkan berubah menjadi daun bahkan lebih sulit ditemukan. Rasanya seperti mencari permata di pasir. Hanya mereka yang memiliki pemeliharaan besar yang dapat menemukan tempat seperti itu. Dong Lai adalah orang yang memiliki pemeliharaan besar. Pemeliharaan yang luar biasa juga merupakan sejenis kemampuan. Itulah mengapa Dong Lai tidak terkalahkan. Dia selalu bisa menemukan tempat-tempat kuno dan mendapatkan hal-hal yang hanya bisa diimpikan orang lain. Menggunakan makhluk tercerahkan untuk berubah menjadi harta karun sangatlah kuat. Seolah-olah dia memegang mayat makhluk tercerahkan dan menyerang Feng Feiyun. Tidak heran Dong Lai begitu tak kenal takut. Ternyata dia memiliki harta yang begitu besar. Gemuruh. Formasi kuno di bawah kaki Ling Dong Lai dihancurkan oleh gunung di tangannya dan retakan muncul di atasnya seperti pecahan kaca. Daoki yang sempurna bertahan di atasnya dan aliran udara hitam mengalir keluar dari gunung sebelum tenggelam kembali. Ini adalah sisa kekuatan dari makhluk yang tercerahkan. Gumpalan energi hitam bisa menembus pegunungan. Feng Feiyun terus mundur. Dari waktu ke waktu, dia akan menebas dengan pedangnya dan bertabrakan dengan gunung batu menyebabkan potongan-potongan batu beterbangan. Pedang batu putih di tangan Feng Feiyun akan digiling berkeping-keping. Ada sebanyak tujuh retakan di badan pedang yang selebar pintu itu. Untayan cahaya kemasan mengalir di celah-celah dengan pola aneh. Seolah-olah semacam tanda kuno mengambang di cahaya. Bab 518 Dong Lai berada di puncak mandat surga tingkat ketiga sekarang. Meskipun buta, niat suci dan indra spiritual Su Yun lebih kuat sehingga dia bisa merasakan kultivasi Dong Lai. Scholar Heaven Calculating sedikit menganggup, jenius sejarah agung berkultivasi dengan sangat cepat. Hanya dalam satu tahun, kultivasi mereka akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Daftar jenius sejarah agung saya akan segera dihancurkan oleh mereka. Su Yun menganggup, pemeliharaan Dong Lai terlalu kuat. Jika Feng Feiyun tidak bisa menahannya, saya khawatir dia akan kalah. Sarjana itu juga menganggup. Untuk dapat dengan santai mengambil harta roh dan mendapatkan tanah transformasi daum makhluk tercerahkan, hanya mereka yang memiliki pemeliharaan besar yang dapat melakukan ini. Pertarungan antara Dong Lai dan Feng Feiyun dapat dianggap sebagai pertarungan antara para jenius top generasi baru. Salah satunya adalah jenius dengan takdir terkuat di dinasti sementara yang lainnya adalah jenius dengan bakat tertinggi. Tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Namun, Dong Lai berada di atas angin saat ini. Ledakan. Suara robekan yang keras muncul. Platform pertempuran di bawah kedua keajaiban ini hancur menjadi hujan cahaya. Kekuatan besar dan perkasa keluar dari dalam dan menghempaskan banyak keajaiban. Semua orang dengan cepat menyalurkan aura pelindung mereka dan mundur jauh. Feng Feiyun dan Dong Lai terbang keluar dari hujan cahaya. Sinar cahaya melesat ke langit. Keduanya bola balik di udara. Terkadang, mereka mendarat di atas pohon kasia. Di lain waktu, mereka akan mendarat di tanah. Mereka melakukan perjalanan antara puing-puing dan istana. Feng Feiyun secepat hantu. Ling Dong Lai memegang awan hitam di tangannya. Puncak gunung dengan batu putih melayang naik turun di awan hitam, memberi orang perasaan keagungan. Dia mengejar mereka tanpa henti. Feng Feiyun, apakah kamu hanya tahu cara berlari? Kecepatan Dong Lai tidak lambat karena angin puyuh di bawah kakinya. Namun, dia masih jauh dari mampu mengejar Feng Feiyun. Feng Feiyun terbang ke langit dan tiba-tiba berhenti. Dia mengguncang lengannya dan pedang batu di tangannya mengeluarkan suara nyaring. Pedang menebas dari atas awan. Cahaya pedang ini benar-benar menghancurkan bumi. Bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya turun bersamanya. Dong Lai memiliki senyum dingin di wajahnya. Seolah rencana jahatnya berhasil. Dia tidak mencoba menghindar, tetapi sebaliknya, dia terus maju. Awan hitam dan si Feng sepertinya telah menjadi satu. Hukum Dao tercerahkan yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar awan, dan ratusan ular listrik merayap di sekitar awan, memberikan perasaan menindas seolah-olah kesengsaraan surgawi sedang turun. Gemuruh. Sinar cemerlang ditembakkan dan menghancurkan puluhan formasi di klan. Suara pedang terdengar. Banyak pembudidaya muda yang hadir sementara buta dan tuli. Mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Hanya setelah tiga napas barulah mereka pulih. Feng Feiyun terbang di langit. Tebasannya ditujukan ke Dong Lai, tetapi si Feng memblokirnya. Percikan terbang kemana-mana. Pedang batu di tangan Feng Feiyun hancur, menyebabkan kulit batu jatuh seperti hujan api. Pada saat ini, pemandangan tampak membeku. Saat semua lapisan batu terlepas, cairan putih yang terbungkus di dalamnya mengalir keluar. Cahaya itu menyilaukan seperti bintang-bintang. Cairan itu tidak menyebar dan tetap berbentuk pedang. Rune yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalam cairan, melahirkan rune kuno. Ini adalah esensi senjata surgawi. Feng Feiyun mengenali cairan di tangannya. Feng Feiyun sedikit terkejut menemukan esensi senjata surgawi di dalam pedang. Feng Feiyun pernah mendengar tentang item ini sebelumnya. Itu adalah senjata ilahi yang lahir dari alam. Dalam ras phoenix iblis, seekor phoenix membangun sarangnya di magma inti bumi dan menemukan sebuah batu yang berisi 10 tetes esensi senjata surgawi. Esensi senjatanya cair tetapi jauh lebih tajam daripada senjata padat. Bisa juga berubah bentuk sesuka hati. Itu bisa berubah menjadi pedang, palu, pedang, atau perisei ilahi. Kandung empedu senjata alami tidak memiliki atribut lain. Itu hanya memiliki dua atribut, yaitu ketajaman, dan fusi. Ketajaman tertinggi. Penyempurnaan harta roh dunia. Jika pedang batu di tangan Feng Feiyun adalah pedang kayu, maka esensi senjata surgawi adalah pedang berharga yang telah dipoles dengan hati-hati oleh pengrajin yang terampil. Perbedaan ketajaman itu seperti langit dan bumi. Esensi senjata surgawi dapat digunakan sebagai senjata atau bahan untuk harta roh tingkat tinggi. Itu bahkan bisa disempurnakan menjadi senjata tertinggi. Selama seseorang terus menyempurnakan harta roh dan senjata lainnya menjadi esensi senjata, itu akan menjadi lebih tajam dan tak terkalahkan. Di luar Feng Feiyun, ada orang kedua yang mengenali esensi senjata surgawi. Esensi senjata surgawi. Mata wanita jahat itu sedikit terbuka saat dia duduk tanpa bergerak di kursi. Rambut hitamnya bergoyang lembut tertiup angin. Kecantikannya sangat memikat, tetapi tidak ada yang berani memandangnya. Feng Feiyun sangat gembira. Dia berdiri tegak di udara dan melambaikan lengan bajunya. Lima harta roh yang hancur terbang ke arahnya dan memasuki esensi cair. Meskipun harta roh masih rusak, esensi masih bisa memurnikannya dan mengekstraksi jiwa senjata, niat bertarung, ketajaman, dan fisik yang paling murni. Kotoran langsung diwapkan dan disaring secara otomatis. Lima fragmen senjata roh disempurnakan oleh esensi senjata surgawi. Esensi senjata menjadi lebih kuat dan lebih tajam. Esensi senjata ini bukan harta surgawi dari jin, bahkan dalam gulungan kuno. Feng Feiyun sebenarnya tahu cara memperbaiki senjata. Ada yang salah dengan bocah ini. Pikiran wanita jahat menjadi semakin tercerahkan. Tubuh aslinya dan mayat baik menganalisis keanehan tindakan Feng Feiyun. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar saat ekspresi rumit melintas di matanya yang seperti batu giok. Para pembudidaya muda disini tidak dapat memahami pemandangan ini. Harta macam apa yang dimiliki Feng Feiyun? Itu bisa memurnikan harta roh dan menyerap esensinya untuk digunakan sendiri. Legenda menyatakan bahwa harta roh dibagi menjadi delapan belas peringkat. Begitu mereka melampaui peringkat ke enam, mereka akan memiliki segala macam sifat magis. Mungkinkah Feiyun memiliki senjata dewa tingkat itu? Seseorang menjadi gila dengan keserakahan di matanya, tidak menginginkan apapun selain mencuri senjata Feng Feiyun. Jin tidak memiliki harta roh tingkat enam, jadi cairan putih Feng Feiyun tidak boleh di atas tingkat enam. Plus, itu juga tidak memiliki kekuatan harta roh tingkat enam. Scholar Heaven Calculating keluar untuk membantah rumor, ini jelas bukan harta karun roh peringkat enam atau lebih. Munculnya harta roh peringkat enam akan menyebabkan keributan di mana-mana. Plus, dengan kultifasi Feng Feiyun, bahkan jika dia memiliki harta roh peringkat enam atau lebih, dia hanya akan menderita serangan balasan dari rohnya. Bahkan jika itu tidak di atas peringkat ke enam, itu pasti senjata tertinggi. Banyak orang memiliki ekspresi gila. Senjata yang bisa memurnikan harta roh dan meningkatkan kekuatan seseorang sama sekali tidak pernah terdengar. Banyak yang tergoda. Harta karun roh peringkat keempat bisa membuat klan super ada untuk selamanya dan mengerahkan kekuatan yang menghancurkan bumi. Ini menunjukkan betapa bermanfaatnya harta roh. Alat roh yang kuat adalah sesuatu yang semua orang akan perjuangkan sampai mati. Dong Lai juga terkejut tetapi masih sangat percaya diri, bahkan jika Anda memiliki senjata yang mendominasi, Anda mungkin masih tidak dapat menembus puncak transformasi dao wujud tercerahkan saya. Apakah begitu? Feng Feiyun mengangkat esensi senjatanya dan memadatkannya menjadi tombak. Kecemerlangannya meledak seolah-olah dia sedang memegang senjata surgawi. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, menembus awan hitam. Ujung tombak menghantam gunung dengan keras. Mendering. Semua kekuatan diringkas menjadi satu titik. Ujung tombak menembus satu inci ke gunung. Namun, pada saat ini, hukum dao yang tak terhitung jumlahnya muncul dari gunung. Ini adalah hukum dao dari makhluk yang tercerahkan. Mereka membentuk jaring cahaya spiritual dan memblokir kekuatan esensi senjata. Esensi senjatanya sangat tajam dan bisa menembus harta roh. Namun, hukum dao dari Enlai Tenet Beng sangat sulit. Mereka melilit esensi senjata seperti permen lengket. Feng Feiyun dengan cepat menarik kembali tombaknya dan mundur seperti bintang jatuh. Haha, Feng Feiyun, tanah transformasi dao makhluk tercerahkan tidak bisa dihancurkan. Senjatamu sangat kuat tetapi itu hanya permainan anak-anak di hadapan makhluk tercerahkan. Dong Lai tertawa sambil berdiri di tepi danau. Esensi senjatanya masih belum cukup tajam. Feng Feiyun mengeluarkan permata petir peringkat kedua dan langsung melemparkannya ke esensi senjata. Itu seperti bola logam hitam yang jatuh ke danau asam sulfat. Itu terus meleleh dan diserap oleh asam. Bola logam menjadi semakin kecil. Permata terus meleleh sementara kekuatan esensi senjata terus meningkat. Ketajamannya juga meningkat. Ledakan. Diameter tundervire pearl meledak. Semuanya disempurnakan menjadi esensi senjata surgawi dan berubah menjadi ketiadaan. Esensi senjata berubah menjadi bola putih yang melayang di telapak tangan Feng Feiyun. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Hujan pedang. Feng Feiyun melambaikan tangannya dan esensi senjata terbang keluar. Itu terbagi menjadi 1.800 bagian dan diringkas menjadi 1.800 pedang putih kecil. Mereka terbang melintasi langit seperti hujan meteor dan menembus awan hitam. Dentang-dentang. Semua pedang kecil menyatu menjadi sungai pedang dan menabrak puncak batu, menusuk lubang kecil di puncak batu. Tepi tajam pedang menembus hukum dao makhluk tercerahkan. Hukum dao dari makhluk yang tercerahkan seperti aura pelindung tetapi masih terkoyak oleh esensi senjata. Penusuk langit. 1.800 pedang putih kecil berkumpul untuk membentuk Skypiercer sepanjang 9 meter. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Feng Feiyun memegang Skypiercer di tangannya. Lebih dari 9.000 jiwa binatang melayang di sekitar kulitnya. Mereka keluar dari punggungnya seolah-olah ada ribuan binatang mengikuti di belakang Feng Feiyun, mendorongnya ke depan. Ledakan. Feng Feiyun turun dari langit dengan rambut tergerai ke belakang. Dia tampak seperti iblis yang turun dari langit dan memecahkan puncak batu. Batu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Senjata itu tak terkalahkan. Itu terus turun menuju Ling Donglai. Bab 519. Ketajaman esensi senjata tak terbendung. Bahkan hukum dao makhluk tercerahkan akan ditembus. Jika mengenai seseorang, tulang dan daging mereka akan tercabik-cabik. Apakah Feng Feiyun benar-benar terluka? Donglai merasakan hawa dingin di punggungnya. Kekuatan pertempuran Feng Feiyun benar-benar menakutkan. Esensi senjata di tangannya membawa aura yang menakutkan. Sangat menyenangkan. Kulit Donglai memancarkan cahaya kemasan. Kasaya merah menebasnya dengan untayan cahaya kemasan yang terjalin satu sama lain. Berdengung. Saat Kasaya muncul, nyanyian buddhist mengguncang pikiran setiap orang yang hadir. Tiga ribu buddha terbang keluar dari Kasaya dan duduk bersila di sekitar Ling Donglai. Mereka mengambil postur dan ekspresi yang berbeda, melantunkan mantra buddhist untuk melemahkan kekuatan inti senjata surgawi. Niat pertempuran Feng Feiyun melemah. Jiwa esensi senjata ditekan. Ini, Kasaya Agung, ya Tuhan. Jubah senior Fo Chan Zi telah diambil oleh Donglai. Ini jelas merupakan harta yang sebanding dengan persenjataan yang mendominasi. Bahkan pembudidaya yang lebih tua di klan Yin Go pun terguncang. Lebih dari sepuluh raksasa berdiri setelah melihat jubah monastik Donglai. Mata mereka berkedip dengan kilatan aneh. Persenjataan yang mendominasi sudah cukup untuk mendukung klan besar atau sekte kuno. Keempat klan besar semuanya mendapat dukungan dari World Suppressing Killer Armaments, jadi mereka mendominasi dunia dan semua klan tunduk kepada mereka. Tapi Ling Donglai, seorang junior, memperoleh harta karun setingkat World Suppdoing Armament. Keberuntungannya terlalu besar. Kasaya di tubuh Donglai memancarkan cahaya Buddha yang kuat. Itu berubah menjadi kepompong emas yang mengelilinginya. Ini bukan hanya persenjataan yang mendominasi, masih ada jejak aura maha guru di atasnya. Kasaya adalah harta karun Focanzi. Focanzi adalah salah satu pembudidaya terkuat di wilayah ini, karakter legendaris dari 30 ribu tahun yang lalu. Saat itu, dinasti Jin belum terbentuk. Tanah ini dipenuhi dengan sekte abadi dan taois yang berkembang pesat. Focanzi adalah orang yang paling berkuasa dalam ajaran Buddha saat itu. Dia adalah jiwa agama Buddha. Hanya Kaisar Jin pertama, pendiri pagodawan siang yang legendaris, Si Wu, dan beberapa orang lainnya yang dapat dibandingkan dengan Focanzi. Dia benar-benar sosok mitos. Selama ribuan tahun Focanzi hidup, agama Buddha berkembang di negeri ini. Sekte Buddha berdiri dalam jumlah besar, dan banyak biksu terkemuka muncul. Bahkan ada banyak putri bangga dari klan kultivasi yang berinisiatif untuk bergabung dengan sekte Buddha dan mencukur rambut mereka untuk menawar mereka. Ini adalah era agama Buddha. Sayangnya, setelah hilangnya Focanzi, sekte Buddha dengan cepat menurun. Banyak biara, kuil, kuil, dan biarawati runtuh dan dengan cepat digantikan oleh generasi baru pembudidaya, berubah menjadi debu sejarah. Usia pembudidaya Buddha telah berlalu. Satu-satunya tempat suci yang selamat dari zaman itu adalah rumah Yusou. Itu telah ada selama puluhan ribu tahun. Ada jutaan buku di dalamnya, bahkan lebih kuno dari empat klan besar. Sebagian besar kitab suci berasal dari rumah Yusou. Ini adalah tanah suci terakhir agama Buddha. Lebih dari enam ribu tahun yang lalu, ketika dinasti Jin menyatukan dunia, teladan rumah Yusou jarang muncul. Mereka penuh misteri. Hanya beberapa keajaiban wanita yang keluar untuk mewakili rumah Yusou. Donglai mengenakan kasaya dengan aura Buddha di sekelilingnya. Kekuatan suci ini bisa menyerang hati orang lain. Masih ada sedikit aura fochanzi di kasaya. Aura ini saja sudah cukup untuk menghentikan esensi pedang. Itulah mengapa mereka adalah dua jenius yang paling luar biasa dari generasi baru. Keduanya memiliki bakat untuk menjadi makhluk tercerahkan di masa depan. Jika kita bisa mendapatkan salah satu dari mereka, kita akan memiliki makhluk tercerahkan untuk melindungi klan dalam ratusan tahun. Seorang tetua tertinggi dari Yin Go berkata, mengingatkan ketua klan untuk memilih menantu laki-laki antara Feng Feiyun dan Donglai. Feng Feiyun sudah bertunangan dengan putri Yue jadi Donglai adalah kandidat terbaik. Jika mereka bisa menikahkan Dongfang Jing Yue dengan Donglai, itu akan bermanfaat bagi masa depan Yin Go. Master klan sedikit mengangguk, matanya gelap seolah dia sedang merenung. Keajaiban muda dan pembudidaya wanita cantik di taman itu terkejut. Donglai dan Feng Feiyun memiliki kekuatan untuk mengambil daftar teratas. Para jenius dalam daftar itu setengah generasi lebih tua dari mereka dan telah berkultivasi selama 20 hingga 30 tahun lebih. Sayangnya, mereka telah menyusul mereka. Esensi senjata Feng Feiyun dan kasaya Donglai adalah harta tertinggi. Bahkan raksasa mendambakan mereka. Namun, Feng Feiyun mendapat dukungan dari klan Feng dan klan kerajaan sementara Donglai memiliki fraksi Furious Markis dan klan Beiming. Tidak ada yang berani melakukan apapun pada mereka di ibu kota. Menyenangkan? Fairo Chana. Donglai membentuk segel Buddha dengan kedua tangan. Kasaya merah terbang dan menembakkan cahaya Buddha yang tak berujung ke arah Feng Feiyun. Jantung Feiyun berdetak kencang. Dia tidak ingin bertarung langsung dan menggunakan teknik samsara untuk meningkatkan kecepatannya. Dia berubah menjadi embusan angin dan muncul di permukaan danau pada detik berikutnya. Pemeliharaan Donglai terlalu kuat. Dia tidak hanya mendapatkan seni suci taois, tiga mantra dao leluhur, tetapi dia juga mendapatkan jubah kasaya dari kepercayaan Buddha. Aku ingin tahu berapa banyak lagi kartu truf yang belum dia gunakan. Jika aku tidak menghancurkan takdirnya, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Pikiran Feng Feiyun bergerak seperti kilat. Lebih dari sepuluh ide melintas di benaknya. Penyediaan. Setelah memikirkan takdir, Feng Feiyun segera memikirkan platform kemunculan surga, yang juga dikenal sebagai tablet suci. Mendapatkan pemeliharaan tablet akan memungkinkan seseorang untuk menjadi yang terkuat di generasi mereka. Ini adalah pepatah yang telah diturunkan sejak zaman kuno di dinasti Jin, begitu banyak ajaiban yang meninggalkan nama mereka di tablet. Bijak Budis, Fou Chansi, Pagoda Wansiang, Meridian, Permaisuri, Long Jiangling, Master Klan pertama dari Klan Nalan, Nalan Hongtau. Masing-masing nama yang mengguncang dunia ini telah terukir di tablet suci, dan mereka telah menjadi ahli terkuat di suatu zaman. Bagaimana pemeliharaan Dong Lai dibandingkan dengan tablet? Jika aku bisa menggunakan takdir platform untuk menekan Dong Lai, maka mungkin aku bisa mengalahkannya. Platform munculnya surga telah disempurnakan menjadi artefak yang terikat jiwa oleh Feng Feiyun. Itu melayang di istana pusatnya dan diaktifkan oleh niat ilahi Feng Feiyun. Itu mengeluarkan suara mendengung dan menembakkan cahaya hitam. Delapan belas sosok muncul dari atas. Ini adalah delapan belas keajaiban yang telah meninggalkan nama mereka di tablet. Mereka telah menawarkan seutas jiwa mereka ke tablet. Salah satunya adalah Putri Luofu. Di dalam Taman Kasia, Putri Luofu dengan jelas merasakan penampilan kecantikan yang tiada taraf ini. Jiwanya tampaknya telah meninggalkan tubuhnya saat dia kehilangan kendali atas tubuhnya untuk sementara. Wajahnya yang seputih salju menjadi pucat tanpa bekas darah. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia adalah budak seseorang. Semua yang dia lakukan ditentukan oleh seseorang. Jika dia disuruh berbaring, dia tidak bisa berdiri. Jika dia ingin dia hidup, dia akan hidup. Jika dia ingin dia mati, dia akan mati. Ini adalah perasaan seorang budak dan tuan. Bahkan jika dia diminta melepas semua pakaiannya, melepaskan semua martabat dan kebangsawanannya, bertindak genit seperti pelacur, dan berteriak seperti pelacur, dia tetap harus melakukannya. Jiwanya bukan lagi miliknya. Seorang putri kerajaan yang bangga seperti Putri Luofu dipenuhi dengan ambisi dan ingin menjadi permaisuri. Perasaan ini terlalu menakutkan. Butir-butir keringat muncul di dahinya saat dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dari mana datangnya bahaya ini? Dia harus memotongnya sekarang atau sesuatu yang buruk akan terjadi di masa depan. Putri Luofu dengan anggun duduk di belakang meja batu giok dengan seorang pelayan cantik berdiri di belakangnya. Matanya menyendiri seperti permaisuri saat dia melihat sekeliling untuk menemukan bahaya dan melenyapkannya sebelum terlambat. Platform munculnya surga terhubung ke formasi kuno dan makam munculnya surga di prefektur Agung Selatan. Aku tidak bisa menunjukkannya kepada orang lain dengan mudah, tetapi bagaimana cara mengaktifkan energi di dalamnya. Feng Feiyun merenung sebentar sebelum membuka telapak tangannya dan tiannya memancarkan kecemerlangan ungu. Lebih dari 10 ribu helai energi ungu mengalir keluar dan mengelilingi platform munculnya surga sebelum langsung menekan kepala Dong Lai. Energi ungu bola balik seperti ular dan benar-benar menyelimuti platform. Feng Feiyun, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan hartamu yang terikat jiwa? Dong Lai menyatukan kedua telapak tangannya di depan dadanya. 3 ribu Buddha melilit tubuhnya, membentuk kepompong emas. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu memakai kasaya. Aku tak terkalahkan. Dong Lai belum pernah dikalahkan sebelumnya jadi dia sangat percaya diri. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dengan pemeliharaan yang kuat. Saya berspesialisasi dalam mengalahkan yang tak terkalahkan. Feng Feiyun menggunakan esensi senjata untuk membentuk tombak penusuk langit putih. Sinar cahaya dingin keluar dari tombak. Energi tajam merembes keluar dan meninggalkan luka yang dalam di tanah. Seorang raja muda melemparkan senjata kuasi roh. Dia ingin melihat seberapa tajam heaven essence way upon essence itu. Hanya satu helai energi dari esensi senjata sudah cukup untuk memotong pedang menjadi dua. Itu jatuh ke tanah seperti besi tua. Melihat ini, semua jenius mundur beberapa langkah. Mereka takut tersentuh oleh energi esensi senjata surgawi. Bahkan energi spiritual pelindung mereka tidak dapat menahan energi tajam itu. Senjata Feng Feiyun cukup tajam untuk mengancam raksasa setengah langkah. Jing Sui merasakan tekanan setelah mendengar ini. Kemajuan Feng Feiyun terlalu cepat. Lima tahun lalu, dia masih bukan siapa-siapa. Sekarang, dia mengejarnya. Jika dia tidak bisa mematahkan takdir Dong Lai, maka dia tidak akan bisa mengalahkannya. Mata Dong Fang Jingyue berkabut saat dia merenung. Dalam lima tahun ini, dia telah tumbuh dan mengejar puncak generasi muda. Bab 520 Segel konsentrasi kun besar. Ling Dong Lai mengenakan kasaya. Dia membentuk segel Buddha di tangannya dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak. Itu berubah menjadi lonceng emas besar dengan gambar seorang biksu tua duduk bersila di atasnya. Berdengung, berdengung. Lonceng Buddha emas berputar dengan cepat, menciptakan hembusan angin astral yang merobek. Berdebar. Esensi senjata surgawi dalam bentuk tombak surgawi menghantam lonceng emas. Kekuatan memutar yang kuat datang dari ujung tombak surgawi dan bergegas menuju lengan Feng Feiyun. Segel konsentrasi kun agung adalah teknik suci sekte Buddha. Hanya mereka yang memiliki kecerdasan luar biasa yang bisa mempelajarinya. Itu memiliki kemampuan untuk meminjam kekuatan dari orang lain. Tombak penusuk surga Feiyun langsung berubah menjadi tetesan cairan dan mengalir kembali sebelum menyatu menjadi perisai putih. Itu berbenturan dengan segel arai Grenkun dan mengeluarkan dentang yang memekakkan telinga. Lonceng emas hancur dan esensi senjata surgawi meleleh lagi. Dalam sekejap, itu membentuk pedang yang tajam. Feng Feiyun memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas. Wajah Ling Dong Lai berubah. Dia merasakan ketajaman dari esensi senjata surgawi. Dia membentuk sembilan segel berturut-turut, masing-masing merupakan teknik rahasia, tetapi semuanya rusak. Us. Pedang itu tak terbendung. Feng Feiyun terlalu cepat. Tidak ada cara untuk menghindar. Ling Dong Lai tidak punya pilihan selain mengangkat Kasaya. Kasaya membengkak seperti tubuhnya diledakan. Seolah-olah dia lima kali lebih besar darinya. Dia ingin menggunakan kekuatan Kasaya untuk melawan esensi senjata surgawi. Bang. Esensi senjata surga bersinar dengan cahaya putih, membentuk bentuk naga. Itu mengeluarkan raungan yang menusuk saat menembus cahaya pelindung Kasaya Ling Dong Lai. Tubuh bengkak Ling Dong Lai mengerut seperti balon kempes saat dia dikirim terbang di udara. Dia menabrak dinding istana dan tenggelam ke dalamnya. Ada noda darah di tanah, merah tua dan melotot. Uhuk-uhuk. Ling Dong Lai keluar dengan keadaan menyesal. Dia tertutup debu, dan ada darah di sudut mulutnya. Dia terluka oleh pedang Feng Feiyun. Sepotong besar armornya rusak, dan darah menetes dari pergelangan tangannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengenakan Dharma Agung Kasaya, Saber Ki akan mencincangnya menjadi beberapa bagian. Ribuan helaiki spiritual kerajaan Valet melilit platform Yuhua dan melayang di atasnya. Feng Feiyun berdiri di bawah dengan esensi senjata di tangannya. Dia berkata dengan tenang, Dharma Hong Kasaya adalah aib bagi pemilik sebelumnya. Aku belum kalah. Terlalu dini bagimu untuk mengatakan itu. Dong Lai tidak mau kalah. Keberuntungannya begitu kuat, jadi bagaimana dia bisa kalah? Tidak mungkin dia kalah. Ling Dong Lai menyerang tiga mantra dao leluhur, mengubah langit dan danau naga menjadi diagram Tai Ji Yin yang-yang besar. Langit berubah warna, dan angin serta awan melonjak. Danau naga melonjak dengan ombak yang mencapai langit. Ini adalah seni pamungkas dari Sekte Daois. Itu memobilisasi ki surga dan bumi dan memadatkan delapan seni dari empat arah, mengubah alam menjadi seni suci. Ada yang tidak beres. Keberuntungan Dong Lai sedang ditekan, jadi kemungkinan besar dia akan kalah hari ini. Mata Scholar Heaven Calculating bersinar dengan kebijaksanaan. Dia mahir dalam seni pengamatan ki. Dia bisa mengamati gambar langit dan benda langit serta keberuntungan seseorang. Wanita jahat, yang duduk di samping, juga memperhatikan sesuatu. Matanya yang berbintang membuka sepotong dengan cahaya putih samar. Dia menatap untayan ki spiritual kerajaan Valet dengan tatapan tajam. Feng Feiyun tidak perlu menggunakan teknik apapun. Hanya pedang esensi saja sudah cukup untuk melanggar semua hukum di dunia ini. Ledakan Dengan lambayan lengan bajunya, Swat Resolve of the Heavenly Essence terbang keluar, menyeret ekor panjang di belakangnya. Itu seperti meteor yang terbang melintasi alam semesta, bertabrakan dengan diagram Tai Ji Yin yang Ling Dong Lai. Sekali lagi, itu menghantam tubuh Ling Dong Lai, membuatnya terbang. Kali ini, dia terbang lebih jauh dengan darah menetes dari mulutnya. Itu adalah kesengsaraan yang tak terlukiskan. Feng Feiyun berdiri di tempat yang sama dan mengingat esensi senjata surgawi. Itu melayang di atas kepalanya saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah, jadi bagaimana jika keberuntunganmu kuat? Jadi bagaimana jika Anda memiliki senjata tertinggi? Kecakapan bertarungmu biasa-biasa saja, kamu bukan tandinganku di level yang sama. Dong Lai tentu saja tidak biasa-biasa saja. Dia hampir tak terkalahkan pada level yang sama, jadi kata-kata Feng Feiyun hanya untuk menghancurkan keinginannya untuk bertarung dan menyerang kepercayaan dirinya. Dong Lai menderita dua kekalahan dari Feng Feiyun, menyebabkan dia muntah darah dan terhuyung-huyung kembali ke tanah. Setiap langkah meninggalkan bekas berdarah. Dia belum pernah mengalami kemunduran seperti itu sebelumnya. Kata-kata Feng Feiyun seperti guntur di telinganya, menyebabkan kulit kepalanya kesemutan. Tidak mungkin, tidak mungkin, aku tidak bisa kalah. Terlepas dari kata-katanya, mata Dong Lai dipenuhi ketakutan. Seseorang yang tidak pernah mengalami kemunduran sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat mereka, akan menjadi ketakutan setelah mengalami kemunduran berturut-turut. Mereka bahkan akan meragukan kemampuan mereka sendiri. Feng Feiyun tersenyum, aku bahkan tidak menggunakan perintah raja untuk mengalahkanmu. Kamu masih tidak mau mengakui bahwa kamu hanyalah pecundang, sampah dengan keberuntungan. Tidak, aku belum kalah. Mata Ling Dong Lai menjadi hitam pekat, dan cahaya cemerlang mengalir di kulitnya, membawa serta jejak darah. Jubah merah di tubuhnya berkibar seperti bendera besar, mengeluarkan suara berkibar yang keras. Ledakan. Pilar cahaya berwarna merah darah naik dari atas kepalanya dan naik ke langit. Kekuatan di tubuhnya mulai menjadi tirani, dan terus meningkat. Feng Feiyun segera berhenti, merasakan bahaya. Dong Lai adalah ahli dalam seni iblis. Ini adalah seni pemecah alam akar jahat. Mata Dong Fang Jing Sui terlihat serius. Dong Lai tidak hanya mahir dalam seni Taoist dan seni Buddha, tetapi dia juga mengetahui seni iblis yang hilang. Berapa banyak harta yang dia dapatkan? Apa itu seni melanggar alam akar jahat? Dong Fang Jing Sui juga seorang pembudidaya setan, jadi dia menjelaskan, yang disebut, akar jahat, adalah fondasi yang ditanam oleh pembudidaya setan di tubuh mereka, seperti, akar abadi, para pembudidaya. Seni melanggar alam akar jahat adalah seni terlarang bagi pembudidaya setan. Ini mengaktifkan afinitas jahat dari akar jahat untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Dong Lai berada di puncak mandat surga tingkat ketiga. Saat ini, dia menggunakan Evil Root Realm Breaking Art seolah-olah dia ingin memaksakan dirinya ke sudut. Dia ingin bertarung sampai mati dengan Feng Fei Yun untuk mencapai tingkat keempat. Mendengar kata-kata Dong Fang Jing Sui, seseorang berkomentar, tampaknya Ling Dong Lai juga orang yang sangat teguh. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam mentalitasnya, tidak akan mudah untuk menghancurkan kepercayaan dirinya. Kekuatan Dong Lai semakin kuat, pilar darah di atas kepalanya terangkat dengan afinitas jahat. Matanya menjadi ganas juga, dia melepaskah saya dan menyerang Feng Fei Yun. Niat pertempuran Feng Fei Yun melonjak juga. Esensi pedang berubah menjadi sembilan pedang dan berubah menjadi teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang. Rao Dong Lai seperti singa dengan niat bertarung tanpa batas. Dia tidak takut mati saat dia melewati sembilan pedang. Energi pedang memotong dagingnya tetapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia bergegas keluar dari energi pedang dan dengan ganas menyerang Feng Fei Yun. Tubuhnya berlumuran darah tetapi niat bertarungnya semakin mendidih. Afinitas jahatnya menjadi lebih tebal juga. Bertarung. Dia mengangkat kasaya dan segudang sinar Buddha turun dari langit. Dengan kecepatan Feng Fei Yun, menghindar semudah membalikkan telapak tangannya. Namun, dia tidak melakukannya dan bertarung dengan tangan kosong tanpa rasa takut. Boom! 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 Tiga serangan telapak tangan dilepaskan dalam waktu singkat. Dong Lai memiliki kasaya sementara Fei Yun memiliki cincin roh tak terbatasnya. Kedua harta ini hanyalah harta pertahanan. Ini adalah pertarungan kekuatan murni tanpa teknik suci, hanya pertarungan kekuatan fisik. Suara benturan logam bisa terdengar di mana-mana. Fei Yun tahu bahwa Dong Lai sedang berusaha mencapai tingkat keempat jadi dia tidak memberinya kesempatan. Dia ingin menghancurkannya tepat ketika dia akan berhasil sehingga dia tidak akan bisa bangkit lagi selama sisa hidupnya. Feng Fei Yun memadatkan kekuatan lima naga harimau di telapak tangannya. Lima bayangan harimau raksasa runtuh. Dong Lai juga melepaskan kekuatan lima naga harimau untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Gemuruh! Bumi berguncang dan bebatuan terbelah. Tulang Feng Fei Yun sekuat baja ilahi sedangkan dagingnya sekuat batu giyok. Telapak tangan Dong Lai terbuka dan berlumuran darah. Daging di lengannya akan rontok, memperlihatkan tulang putih di antara jari-jarinya. The Immortal Phoenix Pisik dan Myriad Beast Pisik sangat kuat. Dong Lai tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dong Lai terus batuk darah sambil mundur. Setiap serangan telapak tangan Feng Fei Yun membuatnya goyah seolah-olah dia disambar petir. Bahkan jika kasaya Fahong menyerangnya, itu tidak akan mampu melindungi seluruh tubuhnya. Darah menetes, menodai kulitnya dan membasahi bumi. Pekikan Phoenix yang keras terdengar. Gambar ilusi Phoenix keluar dari tubuh Feng Fei Yun dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu sangat besar dan tertutup api dengan aura agung seperti burung dewa yang terbang melintasi langit. Feng Fei Yun melepaskan pukulan yang menghancurkan bumi dengan kilatan cahaya. Aura Phoenix yang mengerikan keluar dan langsung menghempaskan Dong Lai. Tiga tulang di tubuhnya patah. Pluf. Helm di kepala Dong Lai hancur. Rambut hitamnya terbang kemana-mana dan jatuh, terlihat sangat menakutkan. Terobosan akar jahat, tingkat keempat dari mandat surga. Kabut darah yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuhnya, mematahkan kulitnya dan menghancurkan dagingnya. Mereka memadat menjadi kekuatan paling jahat dan bergegas ke dantiannya. Mereti. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya, menciptakan untayan asap hitam. Dan Tian Dong Lai memiliki akar abadi dan akar jahat. Dia memiliki dua pangkalan dewa dan membuka dua istana pusat. Mereka ada berdampingan dan memancarkan kecemerlangan hitam dan putih. Adegan ini mengejutkan semua pembudidaya muda di sini. Dia sebenarnya memiliki dua istana pusat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan bisa mempercayainya. Dua istana pusat dan mengolah dua dao pada saat yang sama. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para jenius sejati. Pada level yang sama, mereka dapat melepaskan kekuatan ganda. Ini adalah simbol dari seorang kultifator jahat, jarang terlihat di generasi ini.